Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar ya? Mohon izin ya. Mohon izin apakah suara terdengar? Oh jelas, jelas, siap, siap. Makasih ya. Jelas kan, siap, siap. Nanti kita mulai ya sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita mulai ya. Sebentar lagi kita mulai nih ya. Kang Dewa juga udah ada di sini ya. Kang Dewa juga udah ada di sini ya. Bismillah lah. Semoga live-nya lancar ya. Sampai selesai nanti. Dan teman-teman juga bisa menyimak ya. Bisa menyimak apa materi yang akan disampaikan. Jadi sebuah insight ya. Jadi sebuah insight buat teman-teman. Ini kita semuanya penasaran ya. Penasaran gimana Kang Dewa bisa dalam 24 jam itu bisa. Dapatin 100 juta lebih ya. Oke, udah jam 20 ya izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan saya Didi di sini ya. Sekaligus host, sekaligus admin buat di sini juga ya. Dari Siap Pintar. Saya mewakili dari Siap Pintar ya. Kita insya Allah ya setelah saya perkenalan dulu ya. Dan nunggu ya, nunggu sekitar berapa ya. 5-7 menit ke depan ya. Sebentar, izin saya rekam dulu ya. Sudah, saya rekam ya. Mudah-mudahan nanti rekamannya bisa kita lihat lagi ya. Nah ini Kang Dewa ini kemarin baru saja launching ya. Baru saja launching e-book ya. E-book yang apa namanya ya. Affiliate marketing lah ya. Affiliate marketing. Nah, beliau akan sharing ya. Akan sharing gimana sih bisa dapetin apa. Segitu banyak apa, list pembeli dan lain-lain ya. Strateginya seperti apa gitu ya. Yang mungkin belum pernah kita bayangkan ya. Atau teman-teman yang udah kebayang. Mohon disimak dulu aja ya. Rahasia-rahasia apa yang akan diberikan sama Kang Dewa untuk malam ini ya. Buat teman-teman yang udah join di sini ya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya. Terima kasih buat 220 orang yang udah join ya. Yang whiting list-nya udah sampai seribu ya. Udah sampai seribu nih ya. Udah sampai seribu. Apa? Yang whiting list. Nah ini zoom-nya. Zoom-nya saya sengaja bikin di 500 aja ya. Di 500 peserta ya. Di 500 peserta. Nah, buat teman-teman jangan sampai keluar ya. Kalau udah keluar nanti susah lagi masuknya ya. Karena kuatanya udah habis terpenuhi ya. 500. Nah, ini masih ada nih. Masih ada sekitar 270 lagi ya. 270 lagi peserta ya. Yang menunggu untuk join ya. Untuk join di webinar 100 juta ya. 100 juta dalam 24 jam. Nah, ini bener-bener sangat kita tunggu ya. Materinya. Daging pasti ya. Daging gak ada tulang-tulang lah. Rendang banget lah. Udah pasti tinggal kita kunyah aja ya. Tinggal. Gedein volume-nya sebentar-sebentar. Ini udah gede ya. Volume-nya sebentar. Volume-nya. Sudah kah? Alhamdulillah ya. Sudah ini. Gak ada suaranya aman. Tapi itu ada suara jelas kok kah? Nah, itu ya mungkin di HP ya. Di HP teman-teman ya aman banget tuh. Kata Eris Nugraha ya. Gak ada suaranya. Aman, aman tuh aman ya. Aman jelas Kang. Aman banget. Nah, Alhamdulillah ya. Jelas Kang. Nah, itu jelas ya. Udah ada yang bantu jawab ya. Sudah jelas. Jelas suaranya. Nah, ini ya. Buat teman-teman ini yang belum jelas kenapa ya. Yang belum jelas kenapa ya. Terlalu aman jadi risih. Terlalu aman. Di HP aman kok lancar. Nah, mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar. Tidak ada gangguan apapun ya. Sinyal itu mungkin yang gak ada suaranya. Nah, sinyal mungkin bro. Atau harus pakai headset ya. Kalau di HP harus pakai headset. Nah, di PC aman kan? Komputer audionya mungkin. Nah, itu ya. Alhamdulillah ya. Kalau udah ada yang aman. Udah ada yang bilang aman. Alhamdulillah ya. Ini sambil nunggu lah ya. Sambil nunggu 4 menit lagi lah. 4 menit lagi. Aduh, saya grogi nih. Udah lama gak ngadain webinar ya. Terakhir awal Januari kalau gak salah ya. Aduh, ini. Sertanya 200. Hampir 300 ya. Mohon maaf ya. Karena ada-ada grogi sedikit. Sambil nunggu kita sharing-sharing ya. Jadi tuh, memang Kang Dewa udah apa ya. Udah istilahnya tuh. Udah guru lah di bidang afiliate marketing ini ya. Beliau udah apa. Jadi juara 30 kali lah. Nah, kalau 30 kali itu bukan kebetulan ya. Tapi semuanya terpola ya. Semuanya ada polanya gitu lah. Nah, kebetulan nih. Buat yang hadir malam ini. Bakal dapat rumusnya ya. Bakal dapat polanya. Bakal dapat sari patinya ya. Kita tinggal makan aja lah. Seperti saya tadi bilang ya. Itu tuh udah kayak rendang lah. Udah kayak daging kurban kemarin. Udah kita tinggal masak. Gak perlu repot-repot masak. Motong dan lainnya kita tinggal makan. Nah, ini nih. Malam ini yang akan di-share rahasianya ya. Yang akan di-share rahasianya buat para peserta yang hadir malam ini ya. Jadi jangan sampai low out ya. Karena ini saya sengaja ya. Saya batasin di 500 peserta aja lah. Nanti sisanya boleh nonton di Youtube ya. Sisanya ada Youtube ya. Nanti saya kasih linknya kalau memang udah terpenuhi 500 lebih ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai sign out, log out ya. Ataupun lab ya. Karena gak ada interaksi ya. Kalau ngeliat di Youtube, kita gak bisa nanya. Kita gak ada interaksi. Nah, makanya jangan sampai lab, jangan sampai log out. Karena nanti bakal masuk terus ya. Bakal ada orang masuk terus ya. Ini seribu lebih ya. Waiting list-nya seribu lebih lah. Buat teman-teman disini bersyukur lah ya. Bersyukur lah. Sudah ikutin Kang Dewa sudah lama di Youtube dan e-booknya. Baru kali ini ikut webinarnya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan ya. Dari webinar ini dapat insight baru ya. Dapat insight baru. Gimana caranya ya. Gimana caranya bikin funneling-nya, bikin pre-launch-nya, dan lain-lain lah. Jangan saya, apa, share duluan lah. Biar nanti Kang Dewa yang nge-share biar lebih ini ya. Lebih dapat lah. Biar lebih dapat ya. Cari matiin komentar gimana bilang udah kebaca pas lagi nonton. Aduh, jangan dimatiin ya. Jangan dimatiin. Udah, biarin aja. Biarin aja ya. Biarin aja ya. Nanti di ini aja, di ke host-nya aja langsung ya. Nanti diliatin ke host-nya langsung ya. Diliatin ke host-nya langsung. Ini sebentar lagi ya. Satu menit lagi ya. Satu menit lagi ya. Satu menit lagi. Ini kita nunggu sampai 500 dulu atau gimana nih ya. Kita nunggu sampai 500 atau udahlah kita jalan aja ya. Jalan aja lah ya. Soalnya ini kita disampai di 500 ya. Nanti akan saya infoin terus ya. Supaya join dan jangan sampai terlambat materinya. Dan gak mungkin ya. mungkin juga nanti rekamannya bisa diserah atau bisa enggak ya. Nanti tergantung tergantung dari pihak kita mau diserah atau enggak lah ya. Gitu ya. Nanti Bentar lagi ya. Ini masih belum ya. Masih belum ya. Nasi belum sebelum pada join. Sebentar, saya ingetin lagi ya. Mau saya ingetin lagi ya. Mau saya ingetin lagi ya. Mau saya ingetin dulu nih. Kayaknya pada lupa ya. Pada lupa ya. Pada lupa sepertinya ya. Pada lupa sepertinya ya. Nanti kita undang lagi nih. Sementara lagi nih. Sambil nunggu ya. Nah, sepertinya udah nih. Udah bisa dimulai nih. Udah putus-putus ya. Masa putus-putus ya. Ini disini koneksinya bagus banget. Padahal ya. Koneksinya udah hijau full mentok ya. Udah hijau full mentok ya. Yuk mulai. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ulangi lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu join di webinar 100 juta dalam 24 jam. Cara closing 24 jam. 100 juta itu seperti apa. Bersama pemateri utama kita adalah Kang Dewa Eka Prayoga ya. Beliau sudah memenangkan ya. Memenangkan kontes 30 affiliate kontes ya. Yang artinya ya. Yang artinya itu bukan suatu kebetulan ya. Tapi memang sudah terpolakan. Nah di dalam webinar kali ini gitu. Di dalam webinar kali ini. Beliau akan share materinya. Tentunya materi daging ya. Kalau beliau sharing itu. Nggak bukan kulit-kulit lagi ya. Tapi memang ya. Tapi memang. Langsung ke intinya. Langsung ke dagingnya gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan tidak akan sia-sia ya. Dengan meluangkan waktu ini. Dan mudah-mudahan dengan kita tolabul ilmi ya. Kita mencari ilmu dicatat sebagai amal kebaikan buat kita semua ya. Langsung aja ya. Langsung aja kita sambut nih. Kita sambut dengan meriah ya. Kita sambut dengan meriah ya. Kang Dewa Eka Prayoga ya. Silahkan. Kang Dewa udah di dalam ini belum ya. Udah join apa. Udah di dalam laptopnya belum ya. Sudah di dalam laptopnya belum. Wah udah nih. Udah ya. Sepertinya udah ya. Sepertinya udah ya. Aman-aman. Buat Kang Dewa saya kasih kesempatan ya. Untuk langsung apa. Memperkenalkan. Udah nggak perlu memperkenalkan lagi ya. Tapi langsung kita ke materi atau seperti apa gitu ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bro. Oke teman-teman semua. Alhamdulillah. Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur di malam ini. Kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan semua ya. Di kanan Zoom. Dimana Zoom ini. Tadi ya seperti yang disampaikan sama Kang Didi. Belum apa. Sewanya cuma yang 500 ya. Tapi yang masuk grup 1000 ya. Bahkan itu pada terpental. Karena maksimal setahu saya tuh. Grupnya tuh 1025 maksimal. Jadi. Beberapa di antara anak mungkin nggak masuk grup. Ya. Berusyukurlah yang udah masuk grup. Karena. Bakal dapat informasi tentang. Zoominar. Ataupun webinar malam ini. Dan saya pengen nyampe dulu nih. Sebelum saya mulai. Panjang lebar. Kawan-kawan berasal dari kota mana aja. Coba share dong. Ya. Dari kota mana aja disini. Ada yang dari Bandung juga kah. Ada yang Sukabumi. Saya kemarin dari Sukabumi. Terus dari Jakarta juga. Tadi kita ya. Kediri. Semarang. Wih. Kalo. Ada yang luar negeri. Luar negeri. Luar negeri. Biasanya luar negeri tuh. Biasanya Hongkong. Terus juga Arab Saudi. Turki. Biasanya ya. Wih ada Singapur tuh kan. Bener ya Singapur ya. Bukan Singaparna ya. Oke Ponte Anak. Oh mantan Hongkong. Berarti dulu di Hongkong kerja gitu mas ya. Oke Mora oke. Bekasi. Udah ilan. Bener telan tuh. Ya paham ya. Biasanya Indonesia ya. Orang Indonesia yang telan gitu ya. Oke dimanapun anda berada. Semoga dalam kondisi sehatu alfiat. Semoga bisnisnya terus tumbuh. Semoga yang lagi jualan. Jualannya laris ya. Dan pastinya pribadinya makin manfaat. Buat banyak orang ya. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Sebagaimana. Rosu bersabda sebagai bagian manusia adalah. Mereka yang bermanfaat buat. Sesama lainnya ya. Oke teman-teman semua. Di malam ini. Sebagaimana yang juga sudah diinformasikan. Saya dimanahi untuk sharing tentang. 100 juta dalam 24 jam. Jadi pengalaman sih. Lebih kepada pengalaman. Bagaimana seorang Dewi Kapriyoga. Mengclosingkan sebuah. Penjualan gitu ya. Hingga. Di angka. 100 juta. Bahkan lebih gitu ya. Sebenarnya kalau. Dua hari itu. Lebih dari 100 juta ya. Dalam 24 jam. Tapi saya gak mau terlalu meluk-meluk. Terlalu besar angkanya. Jadi pas kasih judul. 100 juta dalam 24 jam. Cukup lah. Walaupun faktanya itu. Sebenarnya lebih daripada itu gitu ya. Nah. Beberapa di antara anda. Mungkin rada skeptis. Ataupun kayak semacam. Gak mungkin gitu ya. Kalau misalkan. Posisinya closing sebesar itu. Dalam waktu 24 jam. Tapi faktanya teman-teman. Saya dan tim. Dan partner saya. Teman-teman saya. Itu banyak banget yang mereka itu. Dalam 24 jamnya. Itu bisa closing di angka. Ratusan juta gitu. Ya. Sekarang saya mau nanya dulu nih. Di teman-teman semua. Btw sebelum saya lanjut. Panjang lebar. Saya harus tes dulu ya. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak. Kalau jelas. Komen jelas. Ini nanti saya mau coblak panjang lebar. Gak denger deh. Aman ya. Jelas ya. Artinya kalau misalkan ada di antara anda yang gak denger. Ataupun gak jelas. Itu kemungkinan disebabkan oleh. Sinyal anda ya. Tolong jangan salahkan kami. Cari sinyal yang benar ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kang Didi. Saya bikin slide-nya itu sangat pendek ya. Cuman 14 slide. 15 slide-an gitu ya. Tapi ini seolah-olah daging ya. Buat anda yang hari ini hadir. Nyimak. Profesinya adalah sebagai seorang. Pebisnis yang seringkali live di TikTok. Atau mungkin lewat webinar. Atau mungkin jualan lewat offline. Saya kasih contoh ya. Misalkan yang TikTok gimana? Misalkan ada kata-kata ada pebisnis skincare. Atau fashion. Yang seringkali jualan di TikTok ya. Dengan konsep live seperti itu. Yang dalam seharinya itu closing di angka ratusan juta. Jadi cocok materi ini cocok. Sekali lagi. Materi yang akan saya sampaikan di malam ini. Sangat cocok buat anda para pebisnis. Yang seringkali menggunakan live TikTok untuk jualan. Ya. Siapa ada di antara mungkin yang udah pernah ataupun sering live di TikTok. Itu pebisnis. Ataupun kreator ya. Kedua adalah buat anda para konten kreator. Ya. Ataupun katakanlah talent. Ya. Ataupun katakanlah influencer. Yang seringkali anda. Ataupun mungkin sebagai seorang. Yang posisinya terkait semacam trainer gitu ya. Yang seringkali jualan lewat kanal zoom seperti ini. Ataupun webinar. Nggak ada materi ini cocok. Atau. Sebagai pebisnis yang posisinya adalah. Anda menjual produk. Yang harganya mahal. Ada nggak di antara anda yang. Harganya mahal produknya. Misal jualan rumah. Ya. Jualan travel. Jualan haji. Ya. Jualan apa lagi yang mahal. Mobil. Ada yang seperti itu nggak. Materi ini cocok. Jadi saya bagi menjadi tiga segmen ya. Segmen para pebisnis. Ataupun katakanlah pedagang. Yang seringkali live di TikTok. Shopee atau Tokped. Bebas lah ya. Pokoknya sama marketplace dan TikTok. Live gitu ya. Yang dengan gayanya. Ayo check out dan segala macem gitu ya. Itu cocok. Kedua adalah segmen para talent. Talent disini artinya harus jadi trainer, writer, public speaker gitu ya. Yang menggunakan webinar ataupun Zoom untuk jualan. Dan yang ketiga adalah segmen para pebisnis ataupun brand owner. Yang menjual produk mahal. Yang mengharuskan mereka datang ke sebuah tempat. Berupa webinar. Berupa seminar. Berupa gathering. Berupa apa namanya. Malam itu sebutnya itu. Dinner gitu ya. Untuk bisa jualan gitu. Nah ini cocok banget. Nah beberapa di antara anak mungkin yang nggak live di TikTok. Yang nggak live di marketplace. Ataupun mungkin nggak jualan lewat webinar. Atau Zoom. Atau lewat Instagram. Nah ini setidaknya nanti ada dapet gambaran lah. Bagaimana cara dapetinnya gitu ya. Contoh teman-teman semua. Saya punya partner gitu ya. Yang dia jualan di TikTok. Ini kisah nyata ya. Yang dia jualan di TikTok. Dalam bulan pertamanya langsung closing 2,5 miliar. Ini bukan katanya tapi saya ngeliat dashboardnya. 2,5 miliar. Di bulan keduanya tembus di angka 7 miliar lebih. Di bulan ketiganya turun waktu itu 6,1 miliar. Dan sekarang yang terbaru, data terbaru ada di angka 9 miliar. Jadi, itu sangat mungkin. Dan kalau ngomongin TikTok. Saya sebelum ngomongin panjang lebar ya. Saya mau tanya dulu di sini. Jualannya apa? Jualan skincare mas. Kang. Mbak. Jualan skincare yang di TikTok barusan ya. TikTok itu skincare. Saya mau nanya. Di sini yang jualan di TikTok siapa aja? Coba komen di kolom komen. Yang jualannya di TikTok. Apa mas Agus? Saya katanya. Jualan apa? Nah. Bajuan cimilan mungkin. Atau fashion. Atau skincare. Hiasan dinding ya. Baju. Baju anak ya. Banyak yang baju anak yang jualannya setiap harinya puluhan juta. Banyak teman-teman. Kalau hairball rada challenging, mbak. Kalau jualan hairball dari itu tuh rada challenging ya. Ini saya kasih bocoran ya. Ini saya belum masuk ke slide ya. Ini saya di awal-awal aja. Buat Anda pemain TikTok. Ada 4 hal yang perlu Anda perhatikan. Ini catat baik-baik ya. Ada 4 matrix ataupun 4 objektif yang perlu Anda mainkan pada saat Anda main di TikTok gitu ya. Pertama adalah awareness. Ini saya ngepasel sekali lagi. Anda silahkan catat aja. Pertama adalah awareness. Kedua adalah akuisisi. Silahkan catat ya. Ketiga adalah aktifasi. Dan yang keempat adalah konversi. Coba ulang di kolom chat. Tuliskan ulang apa aja barusan. Empat. Awareness. Akuisisi. Aktifasi. Dan konversi. Ya ngurut-ngurut dong. Ngurut tulisnya. Admin-admin. Ngurut ya. Saya ulangi ya. Awareness. Akuisisi. Aktifasi. Dan konversi. Saya jelasin dulu satu-satu nih. Ya good. Mantap. Empat itu ya. Awareness itu apa kan? Awareness itu adalah bikin orang lain yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Itu awareness. Ya. Akuisisi adalah yang awalnya tahu. Ya. Awalnya tahu nih ya. Sampai mampir. Awalnya tahu doang. Sampai visit. Itu akuisisi. Aktifasi. Itu toki saya. Aktifasi adalah yang awalnya udah mampir. Dia mau lihat-lihat. Kalau toko ibarat toko offline itu datang gitu ya. Mampir toko. Semua masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Sudah lihat. Itu aktifasi. Ya. Nah terakhir konversi. Bayar. Paham ya teman-teman ya. Tadi analoginya ya. Awareness itu adalah yang nggak tahu jadi tahu. Akuisisi itu adalah yang tahu akhirnya mampir. Tiktok kita pastinya gitu ya. Kalau aktifasi itu yang mampir jadi lihat-lihat. Ya. Konversi. Yang awalnya lihat-lihat. Jadi bayar. Check out. Nah kunciannya adalah. Kalau Anda pemain Tiktok. Kalau Anda pengen dapetin ratusan juta rupiah setiap harinya gitu kan. Katakanlah. Sehingga dia nengka miliaran tiap bulannya pastinya gitu ya. Maka awareness itu Anda dapatkan dengan melakukan sebuah aktivitas posting video konten. Jadi sekali lagi. Awareness dengan video konten. Kuncian-kunciannya silahkan Anda capa. Lakukan awareness dengan video konten. Yang sebisa mungkin Anda upaya untuk OIP atau FBP. Ya. Akuisisi dengan KOL. Ya. Yang Anda nanti petakan mana yang siapa jatuh mega, nano, imikro, bebas. Ya. Jadi akuisisi dengan KOL. Bayar KOL gitu ya. Aktifasi dengan live stream. Live ya. Anda pakai handphone Anda. Terus Anda tiba-tiba. Halo ya. Itu aktifasi. Dan konversi dengan. Apa namanya. Keranjang kuning. Ya. Atau dengan fitur TikTok Shop-nya. Dengan TikTok Shop. Artinya kalau misalkan Anda pemain TikTok. Empat-empatnya kudu dimainkan. Saya ulangi ya. Anda harus aktif bikin konten yang diupayakan untuk OIP dalam rangka awareness. Saya ulangi nih. Ya Mbak ya. Cari baik-baik. Awareness-nya dengan video konten. Yang diupayakan FYP gitu ya. Ya pastinya kontennya kudu relate, relevan. Itu panjang pembahasan konten akan sangat panjang. Saya kasih kuncinya-kuncinya dulu. Awareness ya. Dengan video konten. Akuisisi dengan bayar KOL. KOL tau ya. K-opinian leader. Bayar influencer. Influencer. Berarti anak-endorse gitu bahasanya ya. Ngeaktifasi dengan live stream. Ya. Jadi. Kalau teman-teman yang sekarang kondisinya tuh udah omzetnya miliaran. Itu live-nya tuh. Minimal banget dalam sehari tuh minimal banget 3-4 jam. Minimal banget. Dan rata-rata mereka tahu bahwa proses aktifasi itu penting. Makanya dilakukan hingga lebih dari 10 jam. 12 jam. Bahkan ada yang 24 jam. KOL tuh adalah K-opinian leader. KOL. Tulisannya kayak K-O-L gitu ya. Nah terakhir adalah tadi konversi. Konversinya adalah dengan TikTok shop. Berarti Anda silahkan set up TikTok shop-nya. Masukin di situ beberapa produk yang Anda jual. Nah itu kalau kuncian-kuncian di TikTok. Singkat cerita kalian semua. Para pemain TikTok itu sangat mungkin banget closing ratusan juta dalam 24 jam. Kenapa? Karena 4 elemen tadi dimainkan secara serius. Entah itu dia pakai tim sendiri. Entah itu dia bayar agensi. Entah itu dia kolaborasikan dengan orang. Itu mantep-mantem. Nah mantep tuh. Udah disimpulkan tuh di kolom chat yang baru hadir. Baru nyimak. Ya. Shopee kurang lebih sama. Shopee itu kurang lebih sama. Dan menariknya adalah beda dengan TikTok. Yang pola market kategorisi TikTok awalnya adalah platform distribusi konten. Beda dengan Shopee. Kalau Shopee itu kan dia platform jualan. Jadi niat belinya lebih tinggi sebenarnya. Ya. Niat belinya itu lebih tinggi gitu kan. Cuma lagi-lagi. Bisnis disebut funnel. Jadi perlu kita bikin funnel-nya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Buat kalian para pebisnis yang main di TikTok. Dengan menggunakan empat elemen tadi. Fokus keempat tadi. Itu sangat mungkin banget. Bisa closing ratusan juta dalam satu hari. Ya. Dan bisa setiap hari. Ya. Dan pola TikTok macam-macam teman-teman. Ya. Pola TikTok itu ada yang cuma main live doang. Konversi. Apa namanya. Main aktivasi doang. Ya. Ada yang cuma main KOL doang. Ya. Nah ini sangat disayangkan. Karena mereka cuma menggunakan satu diantara empat poin tadi. Yang saya bilang. Maka kalau Anda pengen maksimal gitu ya. Empat-empatnya aku dimainkan. Ya. Empat-empatnya aku dimainkan. Nanti satu lagi. Poin satu lagi adalah ads untuk boost traffic. Nah ini juga salah satunya dari Mbak Rini pertanyaan. Tips untuk live stream gitu ya. Sebelum closing banyak. Itu pastikan trafficnya banyak dulu. Salah satunya pada saat kita live. Itu bisa diiklankan. Ya. Nanti pada saat diiklankan. Gimana caranya orang pada saat nonton itu. Konversinya dia mau ngeklik TikTok shop kita. Dan itu membuat akhirnya nanti algoritma TikTok menyebarkan lebih banyak lagi. Itu seputar TikTok. Sekali lagi saya belum masuk ke topik utamanya. Saya cuma ngasih tau ke teman-teman bahwa. 100 juta itu mungkin banget buat Anda para pedagang. Ataupun pebisnis yang main di TikTok. Ya. Yang kedua teman-teman semua. Yang kondisinya. Posisinya adalah ratusan juta per hari. Itu sebenarnya. Bagi sebagian orang. Itu sangat-sangat mungkin banget. Ya. Saya bahkan beberapa bisnis kita tuh yang. Yang omsetnya 100 juta per hari. Itu banyak. Alhamdulillah. Gitu kan. Dan beberapa di antara teman-teman juga. Kalau udah kenal saya secara dekat. Gitu kan. Kalau kita udah buka-bukaan tuh ya. Ya gitu ya. Omsetnya bisa nyampe 100 juta per hari. Gitu kan. Itu mungkin. Ini saya cuma mau buka aja ke kalian ya. Supaya saya tuh gak omong doang gitu kan. Nih. Ini salah satu perusahaan saya. Ini dashboardnya ya. Nah ini. Omset kita kemarin 121 juta sehari. Jadi kalau tadi kasih judul 100 juta 24 jam. Hari kemarin kita 121 juta. Hari ini predisinya 209 juta. Nih ya. Today dan segala macem. Semua saya punya datanya. Jadi. Intinya gini. Kalau misalnya ada beberapa di antara teman-teman yang merasa bahwa. Kayaknya gak mungkin deh. Ini mungkin tuh. Ratusan juta per hari. 200 juta, 200 juta, 200 juta. Ini yang paling kanan ya. Artinya sekali lagi. Saya ngasih angka 100 juta itu supaya teman-teman nelsonnya kebayang gitu. Jadi nelsonnya teman-teman pedagang itu. 1 juta. 1 juta, 10 juta, 100 juta gitu kan. Jadi kalau daripada saya ngomong nanti 20 juta. Jurus terkegedean kayaknya gak mungkin gitu ya. Bisa 1 juta dulu deh gitu. Nah ini. Gas kan. Bisa banget kok. Gitu ya. Pertentunya dengan mindset yang tepat. Framework yang tepat. Strategi yang tepat. Pasti teknik-tekniknya juga harus tepat gitu. Nah. Termasuk ketika kemarin saya jualan e-book. Nah ada yang. Ada yang beli e-book saya teman-teman kemarin. Saya kemarin jualan e-book. Nih saya coba tampilin ya dashboard 3 billionnya ya. Ini salah satu dashboard ataupun platform punya kawan kita. Nah ini ada yang beli ya. Nah mantep nih. Yang udah beli tau lah kemarin saya jualan kayak gimana kan. Jadi kemarin saya jualan produk e-book. Padahal logikanya ada yang nanya gitu kan. Itu properti. Properti mah. Properti teman-teman. Saya pernah menjual properti. Saat satu hari itu 195 unit. Alhamdulillah. Ya Zanallah ya. E-book ya. E-book. Nah kalau e-book 200 juta, 30 juta. Ya e-book. E-book gitu. Kayak sesuatu yang gue juga bikinnya cuma 5 hari doang gitu. Ini saya baru kelar e-book yang kedua. Mau lanjut e-book yang ketiga gitu kan. Yang bagi sebagian orang. Masa e-book doang? Justru karena e-book doang gitu yang jadi prestasi gitu. Kalau jualan sesuatu yang kayak wow itu. Ya itu wajar gitu kan. Ini saya perusahaan tampilkan ya. Coba tampilkan lagi. Jadi kalau anda merasa bahwa ini kayaknya gak mungkin. Ini harus jadi mungkin dulu nih. Saya pengen ngasih itu anda bahwa ratusan juta itu sangat mungkin kok per hari. Ya. Tadi saya perlihatkan. Nah ini ya. Ini dashboard salah satu perusahaan saya. Seharinya udah 100 juta, 200 juta. Bahkan pernah diangkat 350 juta per hari. 400 juta pernah rekor kita. Sehari gitu kan. Nah ini yang kemarin. Nih. Gross revenue-nya 383. Net profit. Jadi 100 juta itu bukan omset. Kalau omset tergantung prosesnya anda juga sih. Terserah anda persepsinya mau gimana ya. Tapi kita dapetnya itu diangkat profit. Profit itu kan berarti bersih ya. Udah dipotong lain-lain gitu. Nah ini dashboard kita. Nah. Dan ini terulang. Diterulang di berbagai bisnis. Nah sekarang orang banyak yang nanya gitu. Bahkan saya sekarang tergabung dengan salah satu perusahaan juga gitu kan. Yang dia tuh pengen diajarin gitu. Karena banyak orang yang dia tuh jago dalam bikin konten. Konten di Instagram, di TikTok, di Reels, dimanapun itu. Tapi pada saat nge-funnel jualan. Ya. Ya gak convert gitu. Bahasa saya tuh anda terlalu convert gitu. Ujung-ujungnya gak convert gitu ya. Jualan apa kan affiliate? Jualan apa affiliate-nya? Affiliate saya kemarin. Kemarin jualan e-book affiliate. Kalau dulu saya waktu main affiliate. Itu macem-macem yang saya jual. Ada tools. Ada template. Ada platform. Ada e-course. Saya pernah 120 juta dalam 3 jam. Tuan-tuan. Dapet. Nah hal-hal kayak gini kan. Ya balik lagi ya. Haza yang Fahli Robi. Semuanya tes dunia Allah. Saya cuma sekedar berusaha untuk mengikhtiarkan. Walaupun rezeki yang saya dapet juga bukan kan ikhtiar saya. Semuanya tes dunia Allah gitu ya. Tapi ketika teman-teman nanya nih ya. Kang gimana? Bocorin dong. Bocorin dong. Nah ini gak tau nih. Saya mencoba untuk mempolakan. Karena beberapa orang itu praktisi nih ya teman-teman. Saya kasih tau ya. Praktisi tuh kalau sharing. Kebanyakan kalau ditanya. Kang itu gimana? Jawabannya apa coba? Kira-kira. Jawabannya kira-kira. Jawabannya kira-kira. Ya gitu. Ya gitu gimana? Ya pokoknya gitu lah gitu kan. Nah. Saya ini kan karena juga dulu pernah kuliah di jurusan pendidikan. Saya bisa bikin modul gitu kan. Saya bikin slide. Bisa menyampaikan seperti ini. Dan alhamdulillah akhirnya banyak juga tuh beberapa member saya. Alumni-alumni saya. Yang mereka dapet manfaat yang luar biasa. Dampaknya. Terakhir yang kemarin saya cerita tuh di Facebook. Kalau anda ngikutin saya. Saya lagi nongkrong di sebuah kopi gitu ya. Kopi shop gitu ya. Tiba-tiba ada orang dateng gitu kan. Saya lagi ngobrol. Orang dateng. Kang. Kang Dewa ya kadangnya. Oh iya. Saya bilang. Kang. Ingat ke saya? Aduh maaf. Saya lupa gitu ya. Kan saya ikutan sepakang semuanya gitu kan. PLD saya ikutan. SD Fundlink saya ikutan. Supersonik saya ikutan. Semuanya diikutin gitu kan. Saya mau bilang makasih aja ini mah. Oh makasih gimana sih? Iya Kang. Dulu tuh saya sebelum ikutan workshop. Oh misalnya saya tuh cuma 250 juta sebulan. Nah sekarang Kang. Alhamdulillah udah diangkat 3 miliar sebulan gitu ya. Nah ini kan bagi saya pribadi kayak. Wow. Oh iya. Alhamdulillah. Dizunallah gitu kan. Saya cuma jadi wasilah doang aja gitu. Belum testimoni-tesimoni yang lain yang. Menyampaikannya lewat WA. Lewat DM Instagram. Kadang juga di messenger yang saya kadang juga kebuka gitu kan. Pas ketemu aja pas akhirnya cerita. Nah ini bagi saya sih luar biasa gitu. Nah maka saya sapulakan tuh. Nah maka di malam ini kawan-kawan. Gue saya sederhana. Gitu ya. Jadi sebenarnya proyek malam ini tuh adalah. Proyek dimana kita mau launching sebuah platform edukasi buat teman-teman semua. UMKM. Namanya tuh Siap Pintar. Jadi disini sebagai pemilik Kang Didi ngajak kolaborasi bareng saya. Kang yuk kita bikin apa namanya edukasi e-course ataupun video. Untuk di sharing ke teman-teman semua UMKM. Agar bisa pengalamannya itu di duplikasi gitu. Ya saya akhirnya kemarin meluangkan waktu beberapa hari. Kurang lebih 3-4 hari. Untuk shoot kurang lebih 6 video ya. 6 video ini yang saya coba rekam, shoot. Dan malam ini kita akan launching. Tapi sebelum kesitu teman-teman semua. Saya mau nanya dulu ke teman-teman. Kalau misalkan saya bagiin pola step-by-stepnya, frameworknya, closing ratusan juta itu. Teman-teman mau nggak? Atau cuma sekedar pengen tau amalan-amalannya aja? Atau pengen dua-duanya? Kang saya pengen tau amalannya apa gitu. Kan kalau kata Ustadz mah kita juga harus cari tau amalannya gitu kan. Tapi pengen tau juga ada step-by-stepnya? Kalau pengen tau boleh komen mau gitu ya. Mau tau gitu ya. Oh banyak ya. Siap. Oke gini teman-teman. Tadi udah saya siapin tenang aja. Kita udah siapin slide-nya. Ntar saya coba tampilkan dulu ya. Dimana slide-nya ini nggak banyak. Banyak tuh the point-nya. Tapi semoga setidaknya memberikan gambaran buat teman-teman lah. Sebelum akhirnya nanti ketika teman-teman pengen belajar lebih dalam. Terutama tentang keilmuannya ya. Saya nggak akan... Ini tuh kan kayak study-nya nih. Jadi ceritanya malam itu kayak study-nya. Cuman kita perlu belajar ilmunya. Jadi yang menarik gini teman-teman. Sebelum saya lanjutkan gitu ya. Saya pernah belajar dunia namanya NLP. Neuro-Lungistic Programming. Dan Neuro-Semantic. Alhamdulillah. Sekarang saya udah di titik master. Jadi udah pas sertifikasinya gitu kan. Yang menarik adalah dulu. Waktu sebelum saya ikutan NLP. Kelas sertifikasinya. Saya tuh ikutan kelas kayak semacam public speaking-nya. Ikutan kelas persuasinya. Ikutan kelas hipnosis dan juga hipnoterapis-nya. Gitu kan. Dan saya tuh nggak tahu framework utamanya gimana gitu. Tiba-tiba ikut kayak kelas terapannya gitu. Sampai akhirnya pada saat saya belajar ilmunya. Ilmu sertifikasi NLP dan semantiknya tuh. Saya baru nggak di situ. Oh ini ternyata ilmunya begini. Namanya ini metaprogram gitu kan. Oh ini namanya adalah Milton Model gitu. Oh ini yang namanya adalah Temelan Terapi. Jadi saya baru tahu teori-teorinya gitu kan. Teori ber... Jadi case study-nya dulu baru teorinya gitu. Nah yang saya sampaikan di malam ini itu saya sampaikan case study-nya nih. Nanti tentu Anda perlu banyak belajar dari situ. Itu gimana ya selling on this stage-nya gitu. Selling on this stage-nya ada ilmunya tuh teman-teman. Jadi ketika saya juaraan properti dalam sehari 195 unit. Itu ada ilmunya tuh. Ketika saya ngomong begini. Tiba-tiba banyak yang minat. Itu juga ada ilmunya. Ada selling on this stage-nya yang namanya ilmunya tuh gitu kan. Storytelling-nya juga sama begitu. Nah itu yang perlu teman-teman nanti pelajari. Makanya nanti di akhir sesi. Ketika teman-teman minat belajar lebih dalam tentang keilmuannya. Yang saya sampaikan di copy rating di siapin nanti ilmu kerennya ini gitu ya. Silahkan nanti teman-teman sempatkan untuk belajar gitu ya. Kang berbayar gak berbayar? Tadi beberapa di antara Anda ada yang sudah mengira-ngira gitu kan. Kang kayaknya harganya mahal ya gitu kan. Boleh lah tembak-tembak kayaknya kira-kira berapa ya. Pokoknya kita buat UMKM. Kita setting sedemikian rupa agar bisa ngereduce cost lah gitu ya. Karena pengen impact-nya jadi lebih banyak. Dulu saya kalau buat e-course. Mayar copy rating, monster affiliate. Dewa selling. Dulu saya pernah bikin tuh ya. Jago FBX. Itu di harga di angka 900 sampai 1 juta. Nah maka untuk program-program di siapin ntar ini gitu ya. Itu saya setting di bawah itu. Per videonya ya. Per judul. Bukan video. Per judul. Karena kita kalau 6 judul berarti 1 judul itu bisa 3-4 video. Nah nanti di malam ini karena ini moment launching. Kita akan berikan offering khusus nih. Yang buat teman-teman yang nonton sampai beres. Terus juga ada bonus juga nanti akan saya siapkan buat teman-teman semua. Tapi itu nanti di akhir ya. Sekarang saya akan buka dulu step by step. Ataupun polaknya yang tadi. Yang teman-teman pengen ketahui ya. Jadi judulnya adalah. Jurus closing. Jurus ya. Jurus closing 100 juta hanya dalam 24 jam. Jadi sekali lagi aslinya mah. Aslinya nih. Aslinya tuh nggak 100 juta. Aslinya tuh lebih. Cuman supaya gampang dan kebayang di kepala orang ya. Udah lah bulletinnya 100 juta gitu kan. Karena yang faktanya 200 juta lebih sebenernya. 240 sekian gitu kan. Nah. Baik lagi. Mungkin nggak sih ini tuh terjadi sama Anda. Sekali lagi jawabannya adalah sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat mungkin. Insya Allah izin Allah ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Bahasa kita kalau di ilmu non teknisnya tuh ya spiritualnya tuh ya melawan pengustahilan gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Bismillah izin Allah. Oh ngomongnya gas kan gitu kan. Jadi sangat mungkin. Jadi saya tadi di awal udah memberikan prolog ke teman-teman tentang bahwa search itu itu sesuatu yang memang sangat mungkin dicapai. Walaupun ada sekarang kondisinya. Katakanlah. Oh maksudnya masih 10 juta. 20 juta. Sebulan ya. Atau mungkin 100 juta sebulan. Ini 100 juta dalam sehari gitu kan. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Insya Allah kalau Anda seriusi belajarnya dengan niat tadi mencari ridha Allah gitu ya. Yang dengannya kita nanti bisa berbuat banyak kebaikan. Insya Allah memudahkan. Maka saran saya nih ya. Sebelum saya mulai gitu kan. Ini non teknisnya nih. Ketika Anda ingin mendalami sesuatu keilmuan. Nah ini catat baik-baik. Ketika Anda mendalami keilmuan sesuatu. Sesuatu keilmuan gitu ya. Maka jangan lupa berdoa dulu sama yang punya ilmu. Siapa itu? Ya Allah SWT gitu kan. Makanya doanya buat yang muslim. Apalagi. Artinya apa? Nah ini saya orang pesantren. Jadi bisa mentas ilmu. Ilmu sorofnya. Zidni. Zidni itu boleh tambahkanlah kepadaku. Ilmu. Berarti urzukni itu adalah berikan kepadaku rezeki pemahaman. Faham gitu kan. Nah kalau ada orang di antara kita yang mungkin. Aku mah gak hati kak. Aku mah nguding belajarnya. Ya mungkin lupa doa ya. Lupa minta sama Allah. Ya saya waktu bangkrut. Permintaan saya ke Allah tuh waktu itu. Ada 30 ilmuwan yang saya tulis. Ya. Nah yang nanti dibagiin di isiapin. Nanti itu baru 6 tuh. Yang saya kasih tuh ya. Nah waktu itu saya tulis 30. 30 ilmuwan. Dan saya bilang gitu kan. Ya Allah banyak banget nih ilmu gitu ya. Tapi balik lagi. Ya Allah ini tuh ilmu milik engkau. Aku juga ciptaan engkau. Dan aku diciptakan sempurna oleh engkau ya. Sebaik-baiknya bentuk. Lakatuholaktan insana fiasa nitakuin. Wah pokoknya bismillah ya Allah izinkan gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah mudahkan. Memahami keilmu-keilmuwan tersebut. Jadi sekali lagi. Sebelum kita mulai. Monggo yang belum berdoa. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Minta ke Allah ya pemahaman, rezeki dan juga ilmu yang bermanfaat pastinya ya. Nah teman-teman gini. Kalau ngomongin soal jualan. Tantangan jualan itu cuma tiga. Ya. Terutama ini bicara masalah tentang penolakan. Jadi pada saat seseorang menawarkan. Anda menawarkan ke customer Anda. Saya menawarkan ke Anda. Saya menawarkan ke orang lain. Ataupun Anda menawarkan ke orang-orang setelah Anda. Itu kemungkinan resistensinya. Resistensi itu penolakan teman-teman. Itu cuma tiga. Satu yang dinamakan dengan inersia. Apa yang dimaksud dengan penolakan inersia? Penolakan di mana sisi orang tersebut sudah kadung nyaman. Sudah terlalu nyaman. Nyamannya gimana? Ya mager aja. Ya dia gak mau pindah aja. Gak mau pindah brand. Gak mau melakukan perubahan. Ingat. Belajar itu teman-teman. Belajar itu. Itu learning zone. Keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Learning zone. Danger zone. Growth zone gitu ya. Kurang lebih kalau secara konsep gitu kan. Nah artinya ketika Anda belajar. Itu keluar dari zona nyaman. Ada orang-orang yang pada saat ditawarkan itu. Ayo 100 juta sebulan. Enggak cukup. 10 juta juga. Nah itu loh. Nah itu orang inersia. Jadi ketika saya nawarkan kepada Anda. Tiba-tiba. Enggak sama udah 10 juta jadi cukup. Itu inersia Anda. Atau misalkan gini. Analoginya. Saya ditawarin mobil sama sales mobil. Katakanlah ada sales mobil namanya. Misalkan katakanlah sebut merek. Katakanlah BMW ataupun Mercy. Nawarin ke saya. Gitu ya. Ayo Pak Dewa. Ini Mercy terbaru. Ini BMW-nya. Ini lagi banyak di ini. Hincor misalkan. Ketika saya nolak. Enggak. Nah enggaknya itu. Bukan nolak produknya jelek. Bukan nolak yang jualnya nyebelin. Tapi nolak karena. Saya udah kandung nyaman dengan mobil saya sekarang. Bisa dipahami gak? Sampai sejauh ini saya coba pastikan dulu. Ini saya pelan-pelan ngejelasinya. Karena kita pengen pemahaman ini bisa teman-teman serap ya. Paham ya teman-teman. Kalau paham komen paham gitu ya. Jadi saya nolak itu bukan karena bilang. Lu jelek gitu. Enggak gitu. Bukan saya gak percaya juga sama penjualnya. Tapi karena saya udah kandung nyaman dengan mobil saya sekarang. Oh sama udah. Sekarang udah cukup gitu kan. Paham ya? Mantap. Ini sama Allah langsung dikasih pemahaman ya. Itu nomor satu. Inersia. Yang kedua teman-teman. Adalah penolakan atau penresistensi. Yang disebabkan karena yang jualnya. Yang dinamakan dengan reaktan. Ya. Apa itu reaktan? Jadi kalau tadi. Ini ada yang gak paham juga nih ya. Ayo berdoa dulu ya. Kalau inersia itu pada saat saya ditawarin sama sales mobil. Gitu ya. Sama sales mobil nih. Saya nolaknya itu bukan karena bilang. Lu jelek mereknya. Atau lu nyebelin orangnya. Bukan. Tapi karena saya udah kandung nyaman dengan mobil saya sekarang. Yang mereknya adalah X gitu ya. Jadi saya gak mau beli. Akhirnya gak beli kan saya. Kalau reaktan. Itu karena yang jualnya nyebelin. Karena yang tukang jualannya. Yang si penjualnya. Ah. Penjualnya gak meyakinkan. Penjualnya gak bisa meyakinkan saya. Itu penjualnya nyebelin gitu. Nah dalam konteks penjualan di online. Maka ketika anda berjualan teman-teman semua. Siapa anda itu akan menentukan konversi juga. Nah apalagi nanti kalau umumnya itu affiliate nih. Affiliate reseller. Produknya sama. Kenapa orang lain belinya ke si A gak ke si B. Karena si A nyenengin. Si B nyebelin gitu. Bisa diambil ya. Jadi kalau reaktan itu. Penolakannya disebabkan karena gak suka sama yang jualannya. Gitu dah. Gampangnya. Gak suka sama si penjualnya. Itu reaktan. Paham? Kalau paham kemen paham. Beda ya. Kebayangnya kalau yang tadi mah adalah karena dia udah kadung nyaman. Yang kedua mah adalah karena dia gak suka sama yang jualannya. Gitu kan. Mantap. Paham ya. Nah yang ketiga teman-teman. Itu yang disenamakan dengan skeptis. Skeptis itu apa? Dia nolak karena gak percaya sama isi penawarannya. Misalkan ada orang yang nawarin. Kang Dewa. Ini Kang. Ini pil Kang. Ini kalau Kang minum. Itu berat badan Kang 10 kilo turun insya Allah dalam sebulan. Terus pada saat saya baca dengerin itu. Wah masa. Itu kan. Wow udah bertiga bulan ya tetap aja gak turun. Nah. Gak percayanya saja. Itu bukan karena yang jualannya. Bukan karena saya nyamannya. Karena saya lagi-lagi tadi. Saya udah ada minat untuk turun berat badan. Katakanlah gitu ya. Tapi karena omongan dia yang isi omongannya. Mesti paham ya gak? Bahwa ketika kamu minum ini. Kamu nanti bisa turun berat badannya 10 kilo dalam sebulan. Ketika kamu katakanlah menggunakan baju ini. Maka kamu akan makin dicintai sama suamimu misalkan. Ketika kamu berkunjung ke Baituloh dengan travel ini. Maka semua pelayanan kamu bakal begini-begini-begini. Dan ketika ada orang yang bilang bahwa. Ah masa sih? Iya gitu. Ah enggak ah kemarin juga. Ketika gak begitu tuh. Ketika responnya begitu. Itu artinya adalah karena si skeptis itu. Tiga poin ini teman-teman kebayang semua ya. Kalau mau screenshot silahkan screenshot teman-teman. Tiga tantangan jualan ini teman-teman kebayang ya. Nah kalau review orang lain itu karena berarti kan karena yang jualannya. Pada akhirnya sama yang jualannya yang ngomongnya. Nah maka tugas kita sebagai seorang penjual. Promotor, affiliate atau apapun namanya. Sales dan lain-lain gitu ya. Harus bisa ngakalin tiga poin ini. Tiga hal ini. Tiga tantangan ini nih. Harus bisa mensolusikan. Bagaimana solusi skeptis? Nah sekarang kita akan coba beresin solusinya. Bagaimana menghadapi orang-orang yang skeptis? Coba tebak-tebakan. Apa kira-kira? Apa yang perlu kita lakukan? Komen di kolom chat. Apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi. Untuk mengatasi orang-orang yang skeptis. Kasih bukti. Apalagi selain kasih bukti. Testimony good. Apalagi? Oke edukasi. Apalagi kira-kira? Paksa ya gak bisa tuh dipaksa. Dibacain solawat. Personal branding gak. Personal branding gak ngaruh dibagian ini. Puji-puji. Puji-puji busuk gitu ya. Menjilat gitu ya. Dirukia. Semua aneh-aneh gitu ya. Intinya teman-teman. Silahkan anda catet. Intinya ya. Intinya. Kalau nanganin orang yang skeptis. Yang kita ubah adalah kontennya. Atau garis miring copy ratingnya. Atau garis miring offeringnya. Penawarannya. Saya ulangi ya. Untuk. Ngehadepin. Orang-orang yang skeptis. Yang perlu kita otak atik dan kita ubah adalah. Satu. Kontennya. Dua. Atau ya. Atau ya. Atau copy ratingnya. Ya. Tiga. Offering ataupun penawarannya. Maka ketika itunya sudah kita otak atik. Kita ubah. Benar. Insya Allah beres. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika mengatasi orang-orang yang reaktan? Coba ayo komen di kolom komen. Gimana cara mengatasi orang yang reaktan? Bayar KOL. Oke. Apalagi? Kasih senyum. Apalagi? Personal branding. Yes. Good. Kalau Anda ngalamin orang-orang yang dia itu masalahnya adalah reaktan. Maka tugas kita kawan-kawan semua. Sebagai seorang sales. Ataupun affiliate. Ataupun reseller. Yang kita perlu ubah. Yang kita perlu perbaiki. Adalah brandnya. Entah itu brand perusahaannya. Ya. Entah itu personal brandnya. Bisa diperhatikan ya. Karena yang ngomongnya. Nah artinya Anda di situ tuh. Nah makanya nanti ketika misalkan teman-teman itu posisinya. Yang nawarinnya tuh dicurigai. Gitu kan. Terus juga gak dipercayai. Ya. Maka gimana tuh supaya dipercaya. Ya. Nah ini kan ilmu sendiri nih. Ilmu personal branding ini nanti kan. Ada yang ngaruh ke ilmu personal branding. Ya. Salah satu. Setahu saya sih. Salah satu video saya. Iya gak ya. Kalau salah ada ngebahas personal branding. Iya deng. Ada personal branding. Ya. Nah itu yang kedua tuh. Jadi kalau nomor satu skeptis itu adalah konten copywritingnya. Yang itu juga saya bahas di video itu. Gimana cara bikin konten marketing. Comfort selling. Storytelling. Dan segala macam. Yang reaktan itu adalah personal brandingnya. Kalau yang nomor tiga apa? Inersia. Coba hayo. Yang harus diganti apanya? Kalau inersia harus diganti apanya? Pola pikir. Belum tentu. Salah satu tantangan terbesar orang untuk. Salah satu tantangan terbesar. Ketika marketing ataupun branding adalah ngubah habit. Teman-teman. Ngubah habit. Ngubah kebiasaan gitu ya. Ngubah perilaku itu tantangan banget loh. Sekarang saya mau nanya ke Anda. Ini simple banget ya. Seperti halnya. Siapa di antara Anda yang kalau nonton film di bioskop. Beli popcorn. Ada nggak? Komen saya gitu. Ngaku aja udah. Saya ya. Banyak ya. Ada ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah. Pernahkah Anda makan popcorn selain di bioskop? Atau sering nggak ada? Sesering itu nggak gitu? Pernah tapi kan nggak sering ya? Karena kayak ada cantolan gitu loh. Oh kalau disini gue makannya ini. Oh ini makannya ini. Kayak ada. Ada momen-momen khusus gitu. Sama kayak. Makan kupat. Pada saat Idul Fitri. Makan. Apa? Makan kambing. Sampai mau di jelas ya. Ada hamanya. Kayak gitu-gitu loh. Itu kan habit. Pertanyaan siapa yang pertama kali menghabitkan? Kan gitu ya. Nah itu inersia itu mirip kayak begitu. Nah maka. Makan ya. Maka. Kalau misalkan berhadapan dengan orang yang inersia. Tugas kita. Kalau tadi kan skeptis. Ngubah konten ke parenting. Dan offering-nya. Reaktan. Adalah ngubah brand. Ataupun personal branding-nya. Kalau inersia adalah ubah target ataupun customer segment-nya. Target market atau customer segment-nya. Bisa dipahami? Coba yang barusan ngerekap atau mencatat lewat handphone anda atau lewat laptop anda. Coba simpulkan lagi di kolom chat. Mantap nih. Gercep siapa. Pastikan pasar yang sedang kita persuasi. Atau orang yang sedang kita bujuk. Market yang sedang kita mau jualin. Dia ada duitnya. How do you know? Pertanyaan kan. Kita gak pernah tahu. Kecuali kita melakukan sebuah treatment. Kayak kalau di Facebook ad. Berarti ngecek. Kira-kira usianya berapa. Kira-kira dia pengguna apa. Itu kan riset. Tapi secara umum kalau kita pakai organik. Kita gak pernah tahu. Dia tuh punya duit atau kagak. Ya. Sekarang saya mau nanya ke anda. Sekarang. Ini case tadi aja ya. Ada sebuah produk. Produknya harganya cukup mahal. Dan gak cuma mahal tapi unik. Artinya gak biasa. Kalau anda menemukan sebuah produk unik dan cukup mahal. Kira-kira. Merek handphone target marketnya. Itu merek apa? Saya nanya. Tuh kan. Kang Briand ya. iPhone. Reddy. iPhone. Ogi. Ipin. iPhone mesti ya. Nah tentu iPhone semua ya. Ini faktanya teman-teman. Ini faktanya. Ini ada salah satu kawan saya. Anak Immers. Ya. Dia jualan produk yang cukup mahal. Premium. Dan cukup unik. Case tadinya adalah. Pada saat dia menjual sebuah produk itu. Ke pasar yang membidik pasar pengguna iPhone. Karena kalau di Facebook kan. Matanya kan ada iPhone kan. Bisa ada di situ kan. Itu boncos. Jadi asumsi anda barusan itu semua salah. Tapi yang menarik adalah. Dia ubah. Merek handphonenya. Jadi pengguna. Android. Tepatnya adalah. Merek apa kira-kira. Merek apa kira-kira. Betul. OPPO dan Vivo. OPPO dan Vivo. Dan itu winning. Nah aneh kan. Apa kesimpulan kawan saya ini. Dia bilang akhirnya ke saya. Ternyata Wak. Ya. Orang pengguna iPhone. Ini ada yang main. Ada yang pakai iPhone. Kayak saya ini. Orang yang punya iPhone. Itu dia. Punya duit. Sekali lagi ya. Punya duit. Cuman kalau belanja pilih-pilih. Pada saat dia ngomong gitu. Dalam hati saya. Iya sih. Gue juga gitu. Ada yang ngalamin kayak gitu gak? Anda pengguna iPhone ada yang ngalamin kayak gitu gak? Ngalamin gitu ya. Kalau ngalamin. Komen ngalamin gitu ya. Nah. Selanjutnya. Ngalamin ya kan ya. Setuju ya. Selanjutnya dia bilang. Nah. Pengguna Vivo. Ataupun OPPO. Dia walaupun gak punya duit. Ini ini. Walaupun gak punya duit. Ini kesimpulan dia. Ini sekali lagi. Ini asumsi. Tapi kan ini asumsi riset dia kan. Walaupun dia gak punya duit. Dia seringkali. Daya belinya tinggi. Dalam arti memaksa diri untuk tetap belanja. Ini tidak generalisir ya. Kalau ada yang sekarang. Anjir gue HP-nya Vivo. Gak gitu juga. Ini mas kali lagi asumsinya dia. Nah artinya apa? Kita gak pernah tahu teman-teman. Sebelum kita lakukan yang namanya riset. Baik lagi. Kita harus pastikan si dia punya duit. Nomor satu checklistnya. Kedua. Pastikan punya need. Alias punya kebutuhan. Nah kalau ini gampang. Pastinya kita tanya aja. Apa namanya. Masalah dia apa? Keinginannya apa? Mimpinya apa? Kebutuhannya apa? Kalau memang itu ya kita tawarkan. Itu need. Jadi yang kedua. Setelah money ter-checklist. Dua adalah need ter-checklist. Yang ketiga adalah. Trust ter-checklist. Pastikan ada rasa percaya. Percaya sama siapa? Kitanya ataupun brandnya. Ini untuk mengantisipasi bagian apa tadi teman-teman? Resistansi apa? Resistansi apa tadi? Langsung ada yang komentar. Saya Vivo tapi gaget juga. Iya kan gak saya bilang gak semuanya. Gak semuanya. Tolong jangan tersinggung. Ini kan rahasi risetnya dia. Reaktan ya teman-teman ya. Nah ini. Trust ini untuk memastikan si reaktan. Untuk menghajar reaktan. Nah yang terakhir adalah. Nomor empat. Pastikan ada urgensi. Keterdesakan. Nah ini. Empat poin ini. Kalau Anda pengen jualan. Kalau pengen closing. Harus ter-checklist semua ya. Karena kalau gak ter-checklist. Salah satu aja. Itu gak bisa. Abis jadi gak closing. Contoh. Ya. Ada money. Ada need. Ada trust. Gak ada urgensi. Apa yang akan terjadi? Ada money. Ada need. Ada trust. Tapi gak ada urgensi. Apa yang akan terjadi? Nunda. Bener. Nanti aja belinya. Bener gak? Sialnya nih teman-teman ya. Sialnya. Salah satu. Penyakit. Orang belanja. Kalau udah nunda-nunda. Biasanya lupa. Dan kalau udah lupa. Gak jadi. Nah ini sialnya nih. Ini datanya. Ini kalau gak ada urgensi. Dia nunda-nunda. Dan ujung-ujungnya apa? Lupa. Kalau udah lupa. Gak jadi. Sekarang. Ada need. Ada money. Ada urgensi. Gak ada trust. Apa yang akan terjadi? Iya gak closing ujung-ujungnya. Bener. Betul kan ya kak. Belinya di orang lain. Dia beli. Cuma di orang lain. Itu kalau misalkan gak ada trust. Nah inilah. Anda pemain affiliate nih. Buat Anda pemain affiliate. Yang pemain beli book saya. Yang Anda main affiliate reseller gitu ya. Trust Anda tuh kudu kuat. Personal itu. Karena orang tuh beli ke Anda. Gak ke yang lain. Karena ngeliatnya Anda aja. Kalau produknya pada sama tuh. Bener gak? Nah karena dia. Gue pengen beli. Cuma kayaknya belinya ke yang sebelah aja gitu. Nah hati-hati. Ya. Nah itu trust. Kalau gak ada trust. Belinya ke yang lain. Ke kompetitor. Makanya pada saat saya. Tadi siang saya meeting. Jadi saya punya perusahaan di Bandung gitu ya. Yang produk-produknya tuh. Produk-produk herba dan juga minuman-minuman kesehatan. Ada susu kambing. Ada apa. Minuman untuk penaksu makan. Ada untuk bisa tidur lelap. Banyak-banyak lah. Ini termasuk brand yang saya jarang publish gitu kan. Pada saat kita bikin campaign. Itu tadi salah satu masukan kita ke team itu adalah. Jangan ngomong tentang susu kambing. Karena khawatirnya ketika ngedukasi di konten landing page kita. Di iklan kita tentang susu kambing. Mereka teredukasinya sama kita. Belinya ke brand yang sebelah. Situ paham ya kan. Nah ada yang susu kambing juga ya. Tengwaya. Nah jangan ngomongin susu kambingnya. Langsung sebut mereknya. Pada saat jualan itu. Karena kalau ngomongin susu kambingnya. Nanti teredukasi sama petehnya atau sama mbaknya. Belinya dicari di Tokopedia atau di Shopee. Belinya ke yang sebelah. Karena gak ada trust. Situ paham ya. Dan sekarang di eranya adalah era 3R itu ya. Rating Review Recommendation kan. Nah itu silahkan di otak-atik lah. Yang mau di bagian itu ya. Tadi ya trustnya gak ada. Ada money, ada trust, ada organisya. Gak ada need. Beli gak? Gak beli. Merasa gak butuh. Merasa gak butuh. Ngapain? Nanti gak guna kan. Nah maka harus dipastikan ada kebutuhan. Nah ada yang kebutuhan. Ini butuh di edukasi. Di edukasi. Oh iya juga ya. Gue butuh ya. Jadi kemarin saya meeting sama seorang kawan teman-teman. Kita ceritanya mau bikin ini ya. Bikin kuburan. Mau jualan kuburan gitu kan. Terus nanti di headline copy ratingnya tuh. Di landing page atau di S copy nya tuh. Saya udah kebayang gitu. Judo nya tuh adalah Manrobuka. Oh itu ekstrim lah gitu kan. Nah. Pada saat kita ngomongin soal kuburan. Orang gak ada urgensi. Gak ada urgensi dong. Kan kita gak pernah tau matinya kapan kan. Gak ada urgensi kan. Kecuali kayak. Oh gue besok mati belia sekarang kan gitu. Nah. Bagaimana menciptakan neednya? Nantinya di edukasi. Buat sebaik orang manusia yang cerdas. Seolah yang inget mati gitu kan. Dan inget. Nanti tuh mati tuh. Apa. Semuanya amanan udah bakal terputus. Kecuali tiga hal ya. Apa. Tadi anak soleh ya. Ibu manfaat. Dan sedekah jariah gitu kan. Nah. Terus tadi bener gak ada tanah lagi. Nah itu tunggu lagi di edukasi. Jadi orang mikir. Iya juga gue butuh kayaknya. Walaupun dia gak ada urgensi gitu kan awalnya. Itu cerah edukasinya. Terakhir adalah. Gak ada duit ya jelas. Kalau gak ada duit ya. Terpendal. Berarti bukan market kita. Jadi paham ya. Nah maka bisa jadi. Kalau besok organik. Bukan di money. Di urgensi. Organik 2. Kemayang teman-teman ya. Di slide nomor 2 ini paham ya. Jadi kalau tadi resistensi anda sudah akalin. Dalam tanda kutip. Oh ini berarti gue harus punya. Tiga poin ini nih. Gitu ya. Nah ketika sudah resensinya udah kehajar. Checklist closingnya nih. Oh berarti gue di bagian ini. Terus diperhatiin. Empat-empatnya gue duke. Ke closing. Paham? Kalau paham. Comment paham. Kita lanjut. Paham? Pelan-pelan. Jangan sampaikan nanti gue ngomong kecepatan. Paham? Paham ya? Siap? Pahamlah. Lanjut. Nah jadi ke apa rahasinya Kang? Nah ini. Jadi rahasinya ada di empat poin. Premoknya ya. Satu adalah pre-launching. Dua. List building. Tiga. Funneling. Empat. Offering. Tolong ya. Satu. Pre-launching. Dua. List building. Tiga. Funneling. Empat. Offering. Kita bahas satu-satu. Apa itu pre-launching? Pre-launching itu intinya adalah kita melakukan waro-waro ngasih tahu tentang produk yang akan kita rilis, produk yang akan kita jual, produk yang akan kita launching jauh-jauh hari. Nah maka, katakanlah Anda mau launching produk tertentu nih ya, entah apapun itu produk fisik, produk digital, produk jasa, brand baru, cabang baru, sakar. Saya punya workshop nanya PLD, produk launch dynamic, yang ngebahasin tentang launching, gimana detailnya, dan segala macam. Cuma akan sangat panjang dibahas, karena dua hari itu. Intinya adalah Anda lakukan seminggu sebelum launching itu sudah keluar-keluar. di sosnet, di manapun, minggu depan kita akan launching. Apalagi kalau ada alirannya adalah aliran fokus yang cuma satu-dua bisnis ya. Mainin timeline launching bukan gampang. Sangat-sangat kebayang banget. Karena kalenderannya kemungkinan dalam sebulan 30 hari ya, paling cuma ABC udah gitu doang gitu. Nah sementara kalau saya nih contohnya gitu ya, itu dalam sebulannya itu bisa jadi launching itu 4-5 brand teman-teman. Belum yang brand-brand assisting, kadang juga, ayo gue pfing jangan, gue lo aja launching lah gitu. Saya pakai team aja, gak usah pakai DWK Proyoga. Biasanya yang ada ada DWK Proyoga-nya itu yang sifatnya itu marketnya adalah pengusaha, ya kan kayak siap pintar yang marketnya pengusaha teman-teman kan, reseller atau brand owner gitu kan, intermarketer gitu kan. Terus juga yang marketnya adalah sebagai seorang apa namanya, apa, talent, talent itu berarti kayak penulis, trainer gitu kan. Itu baru saya muncul. kalau marketnya kayak tadi, karena gak ada yang tahu kan, saya yakin gak ada yang tahu tuh, saya punya suku kambing, punya obat apa, minuman tidur, lelap tidur gitu kan, ada yang saya juga bikin namanya madu untuk langsung makan anak, saya juga bikin untuk menumbuh berewok, jadi itu tuh gak ada yang tahu tuh, dalam luar tuh. Nah itu karena saya main belakang layar, gitu kan. Sampai-sampai lagi teman-teman, kalau ada tipenya main alert focus sebulan 1-2, dari segi launchingnya gitu kan, maka templanannya sangat mungkin untuk bisa keluar-keluar gitu ya, hanya seminggu sebelum. Ya donat misalnya, saya kan bukan market, saya itu donat, biarkan tim lah. Makanya, pada saat saya kemarin naikin donat suatu aja, kata CEO-nya, Kang Agis tuh, Kang, makasih banyak gitu kan. Padahal kita gak ada harapan akan nge-share ya, aman sebelumnya. Kalau saya menunggu kekosongan timeline saja, gue konten apa, yaudahlah naikin brand-brand saya existing gitu. Nah, dalam pre-launching ini, bikin selalu audien dengan rasa penasaran. Penasarannya dijaga, teman-teman. Ingat kuncinya adalah penasaran sama dengan pemasaran. Jadi, dibikin penasaran dengan kira-kira namanya apa. Ini contoh aja ya, saya akan mencatat ya. Kira-kira namanya apa. Atau gini, kira-kira gue bakal garap apa. Kira-kira namanya apa yang cocok. Kira-kira kolaborasinya sama siapa. Kira-kira warnanya yang bagus apa. Kira-kira apa lagi, harganya beberapa. Kira-kira launchingnya kapan. Nah, itu tuh, itu tolong dirahasiakan. Jadi, keluarnya dikit-dikit. Bing, wih, Kang Dewa. Ternyata dia mau garap donat. Wih, istirahat. Wih, istirahat dulu bentar. Laptop saya lo bebet. Mau ambil casan dulu. Nah, jadi, pada saat kita kita jualan, gitu kan, penasarannya itu terus dihadirkan. Dengan penasaran harganya, penasaran namanya, penasaran collab sama siapanya, gitu kan. Jangan langsung tiba-tiba launching, jibret, keluar, itu gak menarik. Maka dibikin penasarannya. Ya, pada saat saya kemarin launching produk, gitu kan, selalu ada efek penasaran-penasarannya dulu nih. Ya. Bahkan ini, barusan aja kan ada yang nanya tuh. Nama produk herbalnya apa, gitu kan. Pasti penasaran, kan. Karena orang kepo, teman-teman. Ini fakta menarik. Orang main sosmed, nomor satunya apa, teman-teman? Tebak. Hasil riset, global web index. Nomor satunya kepo, teman-teman. Nomor duanya killing time. Nomor tiganya update info. Coba ulangi, tulis di kolom chat, apa aja. Tiga, tiga data dari global web index. Main sosmed orang, satu karena kepo. Dua karena killing time, maksudnya killing time, tau ya. Gak bisa waktu, gitu. Gak jelas aja, nganggur, Nah, tiganya update info. Nah, bener, Kak Farun. Nah, kita mainkan elemen kepo-nya. Menariknya lagi, teman-teman. Ini di konten real, setelah tiktok. Ini boleh Anda coba, ya. Kepo terhadap siapa, itu lebih powerful dibandingkan kepo terhadap apa. Saya ulangi, ya. Kepo terhadap siapa, itu lebih powerful kepo-nya dibandingkan kepo terhadap apa. Makanya kalau bikin konten-konten yang hook-nya tuh, apa, sepuluh. Orang kaya, nomor tujuh paling, itu pasti siapa, gitu. Kayak kita lagi ada rusuh, ini ramai, mereka kan di sosmed. Eh, si dewa, lagi ada masalah sama siapa, gitu. Eh, siapa yang disepet, siapa tuh yang lagi disinggung, gitu. Keponya luar biasa netizen ini, kan. Nah, itu pre-launching. Jadi, pokoknya, rasa penasaran terus dimunculkan. Nah, dalam pre-launching, teman-teman, itu ada yang namanya pre-launch content. Apa, pre-launch content? Konten yang dibikin dalam untuk re-launch, dalam semasa pre-launch. Maka kita singkat PLC. Jadi, PLC itu adalah pre-launch content, gitu ya. Nah, PLC 1, tujuannya lu dapetin atensi. Atensi itu ya, ingat ya, semua sekarang eranya konten, orang bikin konten, semua itu ya. Gimana atensi orang masuknya ke kita, bukan ke orang lain, ya, dengan konten yang memang bikin orang, jadi, apa nih, ada apa nih, gitu. Itu atensi, PLC 1, ya. PLC 2, kontennya mancing untuk engagement, mancing interaksi, ramaikan. Live, apa, live comment, wah, ramaikan itu, kan. Bikin war, ya, bisa. PLC 3, adalah untuk mancing konversi. Ya, kira-kira langsung di-bridging set, bahwa kita bakal launching produk ini, A, B, C, D, dan seterusnya, gitu kan. Dan segala macam. Nah, siap-siap tuh, harganya sekian. Siapkan budget, misalkan. Jadi, pokoknya disiapkan untuk dia terkonversi. Dan Anda gunung benar-benar, mindset-nya adalah untuk siap menjuali mereka. Jualan. Jangan ragu, jangan sungkan. Terlepas nanti Anda di-unfollow di Facebook, atau di Instagram, di-unsubscribe di, katakanlah apa, di email, di-left grup di WA, misalkan. Gak jadi masalah. Makanya kalau Anda cek, gitu kan, grup-grup saya yang siap-siap nyatuh kolam, termasuk Anda barusan masuk grup saya pinter, gitu kan, nanti kita akan follow-up terus itu. Buat teman-teman yang minat, silakan, buy. Di sini. Kalau nggak, left. Silakan. Dan saya udah tanamkan ke tim saya, no baper-baperan. Karena goal kita dalam melakukan ini adalah untuk konversi. Ketika mereka katakanlah tidak minat, entah karena poin tadi nomor satu, tidak ada duit, ya nggak jadi masalah. Dia stay, misalkan. Mungkin suatu saat dia punya duit, dia beli. Kalau memang kan dia merasa terganggu, silakan, lah, selesai. Semudah itu, gitu. Tidak paham, ya? Nah, seringkali kita, nih kita, kita nih owner-ownernya, penjual-penjualnya itu, itu pada baperan. Benar, ya? Mau ngirim email, alasnya nanti gimana? Kalau di-broadcast, kalau unsubscribe, kan? Kalau di-posting, nanti kalau followersnya makin berkurang, gimana? Baik lagi ke misi awal, Anda bangun, bangun Instagram itu, tujuannya itu apa? Teman-teman, mindset-nya, teman-teman ya, ini saya pernah sampaikan di grup, member, pembeli ibu kemarin, gitu ya. Mindset dalam bikin konten, gitu ya. Mindset-nya adalah gini, bangun audiens dengan konten. Sekali lagi, bangun audiens dengan konten. Loh, bukan bangun konten, bukan? Loh, bedanya apa, kan? Ada yang nangkep, nggak? Nangkep, nggak maksudnya? Bangun audiens dengan konten. Bukan bangun konten. Kalau yang nangkep, komen, paham, gitu. Kalau yang nggak, nggak, gitu ya. Jujurlah pada aku saja, ya. Paham, ya? Bedanya di mana, bedanya? Yang nggak, yang udah paham, bedanya di mana? Nggak, nggak paham, ya? Yang paham apa? Yang paham apa maksudnya? Bangun audiens dengan konten. Bukan bangun konten. Ini beberapa ada yang belum paham? Beberapa paham ya? Saya jelasin, ya. Goal kita, objektif kita, tujuan kita adalah bangun audiens. Kita pengen ngubah followers jadi customer. Itu goal kita. Ada pun konten, itu cuma sekedar jalannya saja. Cuma usluknya saja, kalau orang pengajiannya. Cuma gayanya saja. Masalah ketika, Anda fokus pada konten. Tidak bangun audiens. Kebayang nggak? Bangun konten, konten, bikin tiap hari konten, saking Anda fokus bangun kontennya, Anda lupa jualannya. Bisa dipakai, ya? Pas jualan, alasnya nanti gimana, gimana? Malah ngasih, mau jualan jadi terlalu covert, gitu. Kalau bahasa itu, terlalu covert, nggak covert. Boleh jadi kuat, ya? Terlalu covert, terlalu terselubung, malah nggak covert. Nah, maka fokusnya tetap bangun audiens dengan konten. Bukan bangun konten. Kalau orang yang bangun konten, itu biasanya fokus pada kontennya, bukan pada audiensnya. Makanya isilahnya market feed. Bukan konten feed. Sudah ngapain nggak? Ini nyambung semua, nih. Kenapa namanya marketing, bukan produkting? Nah, ini pelan-pelan, ya, teman-teman. Nanti saya nggak tahu ada rekamannya, nanti tonton ulang, maksudnya apa barusan, ya, gitu. Nah, itu dalam pre-launching. Baik lagi, PLC 3 tujuannya adalah untuk konversi. Nah, ketika pre-launching ini sudah dilakukan, fokus kita setelah melakukan side war, bukan side war, ya. mulai skuar-kuar, lame, garap masuk ke poin nomor 2. Yang mau daging, nih. Oh, iya dong. Kita kasih daging-daging, lah, pokoknya. Jadi, PLC ini kan kontennya, nih. Ini kalau PLC itu konten untuk sebelum launching. Udah di pre-launching, jebret masuk ke dua, nah, list building. Di seeding, bener. Sudah pre-launching, nih. Masuk list building. Nah, kebanyakan pada saat pre-launching, langsung launching. Itu yang salah. Bukan salah, ya. Ya, kurang tepat, lah, gitu, ya. Gak maksimal, nanti, konversinya, gitu. Kenapa begitu? Kalau pre-launching langsung launching, tanpa list building, Anda tetap mengandalkan sosial media yang sifatnya itu adalah tidak dapat dikontrol. Seulang, ya. Kalau pre-launching itu tidak melalui proses list building, tapi langsung launching, itu Anda melakukan aktivitas jualannya, mengandalkan platform yang tidak dapat dikontrol. Tidak dapat dimiliki. Hanya yang sifatnya itu tidak bisa dikendalikan. Apa itu? Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, beneran. Itu semua berbasis algoritma. Sekarang saya nanya ke Anda, yuk aku, ya. Siapa di antara Anda yang punya Facebook, punya akun Facebook, kalau punya Facebook, punya Facebook masih genbek, ya. Punya akun Facebook, temannya 5 ribu. Saya, komen. Yang temannya 5 ribu. yang ngacung. Saya, gitu. Ada yang 5 ribu, temannya? Ada ya? Banyak ya? Nah, sekarang pertanyaan sesungguhnya adalah, siapa yang di antara Anda temannya 5 ribu, tapi bikin postingan, nggak pernah dapat komen seribu? Biasanya rata-rata 5, 3, 10, 20, 30. Saya juga, ya. Gila nggak kita? Kita udah capek-capek nyari teman 5 ribu mahluk? Manusia semua, nih. Ya. Yang komen cuma 10. Berapa persen, itu? Atau akun Instagram. Follower udah 100 ribu. Yang nge-view Instagram cuma 5 persen, 3 persen. Gila, gue capek-capek bahasanya, kan? Ya itulah social media. Setelah masuk kembang. Om dia nyari duit dari iklan. Gimana nggak? Nah, kalau kita launching, pre-launch tadi, nggak di-list building kan, di-launching di platform sosmed, itu pasti nanti pada saat Anda launching, nggak langsung boom, nggak langsung gitu. Kemarin ada yang ngikutin saya launching pada saat di Traversity, kan? Merhatiin nggak? Siapa yang ikutan kemarin? Siapa yang kemarin beli e-book saya yang e-book affiliate? Kacung. Ayah, banyak ya kan, ya? Saksi ya, jadi saksi ya. Webnya down, kan? Jadi saksi kan webnya down, kan? Kenapa website-nya down, kan? Ibarat katanya, ada pintu satu, yang masuk seribu. Yang masuk ngantri dong. Betul nggak? Itu kalau kita punya list building. Kalau pakai, apa namanya, sosmed itu nggak bisa gitu. Cek aja, kita udah pengalaman launching 10 tahun, Pak. Dan berbagai macam produk. Makanya sekali lagi, website-websitenya udah 2 hari. Makanya sekali lagi, ini pola, ini daging. Saya bilang, Kang Didi bilang, seriusnya ini dibagiin? Nggak, saya nggak jadi masalah. Monggo Anda terapkan, dalam bisnis Anda, dari segala yang pernah ketukar, tugasnya menyampaikan. Gitu kan? Nah, ini, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah building nih. Saya, apa namanya, coba jelasin perlahan. Ubah traffic jadi list. Itu bedanya ya, kalau traffic kan berarti umum ya, traffic, sosmed, facebook, segala muanya, semuanya gitu. Jadi, pastikan mereka jadi list. List itu adalah database. Ada pelan nih. Kalau traffic, makhluknya itu, berasal dari sosmed, misalkan facebook, instagram, tiktok, youtube, itu traffic. Kalau list itu database, berarti udah masuk list email, database email, database WA, misalkan. Nah, jadi ubah traffic itu jadi list. Untuk kemudian, Anda ubah listnya, jadi leads. Kalau broadcast email, itu berarti email marketing, pakai autoresponder nanti, Kang, nggak riski. Autoresponder banyak di Indonesia, kalau yang punya Indonesia, punya kawan kita, Kang Mas Wikilwa Tulu tuh, kirim email. Ada yang nanti mail ketting, kirim email, mau tiket respon, oh banyak. Itu pakai autoresponder. Setelah jadi list, kita ubah jadi leads. Nah, berarti kalau udah jadi leads, dia udah mulai tahu penawaran kita. Dan dari leads, itu kita, akan ubah jadi sales. Maka, mengiring mereka masuk ke database email dulu. dengan menggunakan autoresponder. Nah, ini rada teknikal nih. Anda perlu me-lag di bagian ini nih. Berarti Anda pakai autorespondernya apa? Silahkan tuh. Anda coba, apa namanya, sewa manapun, yang sekiranya worth it, murah, dan bisa dipakai gitu ya. Dan giring mereka untuk join grup WA. Dan WA setahu saya gratis. Anggol aja, kalau nggak pakai email, pakai grup WA. Kalau Anda masuk ke siap pintar ini, lewat form khusus, ngisiin nama nomor email, nomor WA dan alamat email, berarti, list buildingnya kita dua sekaligus. Paham nggak? Saya coba tampilkan ya, link siap pintar kita tadi. Ini kayak, buka dapur semua nih. Menarik nih. Nah ini, jarang-jarang nih buka dapur kayak begini nih. Saya coba tampilkan ya. Mana? Nah ini nih. List building kita berarti di siap pintar. Nah ini landing page-nya kan. Nah ini list buildingnya nih. Nah, waiting list. Nama WA email, dua sekaligus. Set, langsung ngetangkep dua. WA-nya masuk autoresponder, sorry, email-nya masuk autoresponder, WA-nya masuk grup. Bayang? Oh ini daging banget, Anda bisa polakan banget lah pokoknya ini ya. Jadi, ketika Anda melakukan list building, langsung dua sekaligus. Seperti yang dilakukan siap pintar, seperti yang saya lakukan kalau yang saya jualin di buku, seperti yang saya lakukan di berurau-urau yang lain juga. yang itu saya tidak nonjol keluar. Karena sekali lagi, ada beberapa brand, bahkan hampir semua brand saya itu kebanyakan sekarang jarang saya muncul. Saya muncul cuma di siap pintar, jual laris, di apa lagi? Kemana di e-book paling kan? billionaire coach gitu kan? Saya jarang di yang lainnya mah ya. KBM jarang, KBM, BSM lah saya jarang, jarang muncul ya. Kemudian ke list building ya. Jadi setelah pre-loss tadi, Anda giring ke list building. Ya. Anda lakukan tuh, penggiringan untuk masukin data nama, email, dan juga WA. Paham? Momen paham kalau paham. Sebelum lanjut. Yang saya bilang ngopi, silahkan ngopi dulu ya. Saya kopinya udah habis. Sebelum mulai tadi, ngopi habisin dulu semua. Gas lagi. Paham ya? Lanjut ya. Bismillah ya. Nah. Yang ketiga teman-teman, funneling. Nah ini dapurnya disini nih. Ini kalau saya kan, apa namanya, kalau Anda ngikutin, saya punya waso namanya extreme funneling. Ya. Nah ini nanti salah satu bonus yang akan kasih ke Anda tuh, modul extreme funneling gue kasih. Oh gendeng ya ya, siapa lah. Gak peduli lah. Pokoknya emang gas aja lah. Support terbaik buat teman-teman semua ya. Nah, funneling teman-teman. Ini funneling dapurnya nih. Ini adalah funnelingnya. Ini adalah funnelingnya. Traffic. Traffic tadi tau ya. Dari berbagai macam. Diring ke landing page. Dari landing page, isi form. Isi form arahkan ke WA, di thank you page-nya. Ajak webinar. Nah ini sekarang nih, disini nih, ini lagi webinar nih. Kalau Anda pengen memposisikan Anda lagi di mana, lagi webinar nih. Nanti di ujung saya akan offering ke Anda. Jadi saya kasih tau ke Anda nih, ilmu daging dapur gitu kan. Dan Anda sekarang tuh, oh, gue lagi di webinar nih. Wah, Kang Dewa selain bakal offering nih. Saya kasih tau aja. Saya akan offering setelah ini. Sedih-sedih, jadi paham ya. Paham ya, teman-teman ya. Nanti lagi-lagi kalau Anda misalkan katakanlah, nggak beli pun berarti, saya kemungkinan dua, nggak tertarik, nggak berasa butuh, atau posisinya tadi. Anda nggak ada duit gitu ya. Selesai itu aja, kalau saya nggak berperan. Kalau Anda mau ngambil, gas gas aja, manfaatkan gitu kan. Ya, saya pokoknya berbagi pengalaman. Sekarang kebanyakannya memang di platform siap-pintar sama jual-laris sebenarnya. Jual-laris itu sifatnya mentoring. Kalau siap-pintar ya, yang siap-pintar itu pengalaman, bikin video-pengalaman, bikin video. Plus kalau lagi e-book. Kalau e-book sekarang lagi dikembangkan di Traversity gitu. Gitu-gitu ya, teman-teman ya. Nah, finalingnya teman-teman, di easy landing page, easy landing page nih ya. Langsung aja, Kang. Ini langsung jualan gitu. Sabar ya. Nanti linknya kita kasih tau ya. Di easy landing page, itu isinya adalah jual-lalu plus jadi solusi atas masalah. Kalau misalkan ada jualan relationship, jualan produk katakanlah umroh, jualan produk parenting, jualan produk apa, ada jualan apapun lah ya. Itu easy landing page-nya, misalkan kayak tadi, misalkan kayak salah satu brand set tadi yang minuman lalap itu adalah very sleep. Jualan very sleep gitu kan. Supaya orang yang insomnia-insomnia susah tidur tuh bisa tidur gitu kan. Supaya bangun subuh dan bisa sholat jamaah gitu lah. Supaya tadi jual mimpinya tadi, dia mati, mati kuburannya udah siap, kuburannya ini, itu udah disiapin jujuh hari, dan udah kita siapkan santrinya lima ribu santri untuk mendoakan sih orang kuburan ini gitu. Nah itu udah di jualan landing page. Itu berbagai macam bisnis kita ya. Nah, di WLFOM ya isinya adalah nama lengkap, nomor WA, dan juga alamat email. Tadi bisa dibuka sendiri. ya WLFOM itu waiting list form, kan? Betul. Yes. Ya, pain and gain. Ya, di landing page itu pain and gain-nya ya. Karena kita gak pernah tahu teman-teman, orang gerak karena pain atau gain-gain. Orang kita tuh gak pernah tahu pain atau gain, geraknya. WA Group, nah di WA Group, mindset-nya adalah buy or left. Jadi mohon maaf nanti yang Anda sekarang berada di Group Siap Pintar, gitu ya, yang seribu orang itu, gitu ya. Kalau Anda gak buy, kita akan bombardir dengan follow-up gila. Ya, kalau Anda gak buy, silahkan left, gitu aja lah. Gitu kan, bahasanya tuh, ya sebelum Anda left, gue akan jualin terus. Gitu lah bahasanya. Dan ini jadi mindset Anda pada saat jualan juga. Jadi kadang di antara kita tuh ada mindset gak enakan. Nanti gimana ya, gitu kan. Lah kan, gue udah bilang, statement di awal, namanya tuh, dalam file link itu adalah indoctrination-nya, pre-framing-nya, ini UNAP ini, pre-framing-nya itu dibilangin bahwa ini adalah grup waiting list, grup nunggu produk luncur, grup launching. Bukan grup edukasi, bukan. Kita gak akan edukasi kamu. Kita akan jualin kamu, gitu. Sudah paham ya? Jadi kita akan jualin, terus dar, 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 hanya ada dua goal. Satu, lo beli, kedua, lo ke left group. Selesai. Karena nanti gimana kalau mereka ke left group? Tenang aja, pada saat kita offering produk baru lagi, bikin funding lagi, launching produk baru lagi, mereka masuk lagi, tenang aja. Cek aja nanti kalau produk kita punya value tinggi, masuk lagi kok. Nah ini mindset. Ingat teman-teman semua, mantra-nya apa? Ubah mindset-nya, berubah, omset-nya. Coba tulis di chat. Ubah mindset-nya, berubah, omset-nya. Iya mindset-nya ini. FNB, kalau produknya mungkin gak terlalu cocok. Karena kan FNB produknya, kalau cuma sekedar produknya kan yang harganya mungkin di bawah 100 ribu, di bawah 10 ribu, terlalu ngapain pakai funnel gitu kan. Tapi kalau ada berjual kemitraan, misalnya itu cocok kan. Tuh, mitraannya, franchise-nya gitu ya. Cocok. Wibinar, ini selling on the stage. Kalau misalkan, salah satu video saya di siap-siap itu itu selling on the stage. Tumunya. Pola-polanya saya bagikan di situ lah. Saya gak akan buka terlalu banyak di sini. Intinya adalah selling on the stage. Nah, terakhir adalah offering. Nah, level 0, teman-teman, level 0, itu produk. Karena udah jelas orang jualan produk, ya, lo jualan lah. Lo tau lah. Level 1 adalah produk plus bonus. Jadi, produk plus bonusnya. Bonusnya apa? Kenapa kita harus ngasih bonus? Karena orang, karena orang, teman-teman, itu greedy. Greedy itu tamak rakus. Jadi, apa namanya, otak manusia itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu, dia tuh bahasanya itu, kalau gue bisa ngeluarin duit dikit untuk dapet banyak, kenapa gue dapetnya dikit? Nah, itu amigdala tuh. Jadi, level 1 itu bonus produk plus bonus. Maka, kita akan selalu siapkan, selain produk yang kita jual, bonusnya apa. Paham? Ya? Nah, di level kedua adalah, bonus plus bonus special. Slate funneling belum di SS. Nah, sok. Enggak, cepat. Sudah ya? Level 2, bonus plus bonus special. Artinya adalah, ada bonus tambahan lagi, yang juga itu sangat spesial, untuk diberikan kepada kawan-kawan pembeli. Dan terakhir adalah, level 3, yang paling tinggi adalah, bonus kejutan. Yang kejutan ini, sifatnya adalah surprise, yang orang, katakan, sering saya makannya adalah, bonus gendeng gitu ya. Bonus gendeng, yang orang itu, gila ini gue kalau gak ngambil nih, kebangetan nih gitu kan. Intinya mah, kalau senang mana duit, gue transfer. Kalau memang gak ada duit, ya gimana lagi gitu kan. Tapi balik-balik, kalau saya kadang gue yuninya ke teman-teman gitu. Karena saya gak ada duit, saya sering balikin dia. Lu sampai kapan lu gak ada duitmu lupa gitu ya. Makanya lu belajar, supaya punya duit gitu loh. Tapi lagi-lagi, mentalnya orang kadang beda-beda ya. Digituin, ada yang baper, ada yang semangat gitu. Nah, Anda pastikan yang 400 seorang yang nyimak ini, 500 seorang, yang semangat gitu. Iya juga gue gak ada duitmu lupa sana. Semangat makanya belajar gitu. Kemayang ya. Jadi pada set offering itu, Anda sudah siapkan offering level 3. Bonusnya apa? Bonus spesialnya apa? Bonus kejuangannya apa? Beberapa di antara Anda mungkin sekarang bertanya. Kan udahlah to the point. Jadi harga produk Kang Dewa di Siap Pintar itu, yang kalau berhasil dengan Siap Pintar itu, bonus spesialnya apa? Ada yang mau tahu? Mau gitu komen kalau mau gitu ya. Atau bahkan harganya dulu dah. Harganya berapa gitu ya. Oke ya? Oh, siap, siap, siap. Tenang, tenang, tenang. Bentar lagi, bentar lagi ya. Nih. Terakhir ya. Siapkan semuanya sebaik mungkin dan tanpa ada kurang sedikit pun. Walaupun ada kurang ya, pasti lah manusiawi gitu ya. Tapi prepare-nya udah bener-bener well. Ya. Nah, teman-teman ya. Pada saat eksekusi itu semua, sadar nggak sadar, dibutuhkan skill tingkat tinggi. Dalam satu waktu. Jadi, saya sekarang pada saat webinar, kayak begini-begini nih, karena kan sudah pengalaman Pak gitu kan. Dan ini yang mahal gitu. Ya, bahasanya itu ya, ya ini jam terbang kan. Nah, tapi kan tegak lagi, kalau Anda udah tahu itu mahal, jam terbangnya tinggi, ngapain Anda nyoba dulu, belajar aja langsung dari praktisi dan ahlinya gitu. Yang sudah pengalaman gitu kan. Nah, maka keilmuannya ini, ada lima. Ini lima ilmu yang harus Anda pakai langsung nih. Tembak apa aja kira-kira. Tembak apa lima ilmu yang harus Anda praktekin langsung dalam melakukan ini. Apa ada yang tahu? Cet akhir Bunda SS yang mana tuh? Cet akhir yang mana tadi? Mau gue teman-teman yang misri-sus, share lagi di chat. Operating, apalagi? Marketing udah pasti. Karena ini marketing semua kan. Almi ini marketing semua nih. Storytelling, good. Personal branding. Ngomong depan umum, betul. Tapi bukan public speaking. Tidak semua orang public speaker kan. Itu jago dalam menawarkan. Nah, ini saya buka nih ya. Lima ini apa aja sih kan? Satu, personal branding. Dua, content marketing. Tiga, storytelling. Empat, overt selling. Dan terakhir adalah yang kelima, selling on the stage. Itu adalah lima keilmuan yang perlu Anda miliki untuk bisa melakukan ini semua. Tapi lagi-lagi, pada saat saya memberikan case study tadi, saya bilang dari awal kan, itu case study-nya. Basic ilmu lima poin ini, saya udah siapin di videonya siap pintar. Kalau case study-nya tadi kan gratis nih, Anda dapetin ilmu materi ini. Daging banget kan, untuk lima seseorang kan. Nah, yang basic-basic ininya nih, dan saya pun di dalamnya ada contoh-contohnya case study-nya juga, itu di video, di siap pintarnya. Kalau Anda bingung belajarnya dari mana, itu siapa gitu kan, nah itu ada di siap pintar. Jadi kita siap pintar bikin, Kang Didi gitu ya, ngajak saya untuk bikin konten yang bisa dibagikan, apa aja kita kira-kira ya, yang dibutuhkan sama teman-teman, saya udah siapin semua tuh. Jadi, nah ini ya, dari segi materinya, tadi kalau Anda cek, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bonusnya dari saya adalah, nah ini harganya udah keluar tuh. Dengan 5, 4, 9, Anda sudah punya 5 keilmuan, senilai 2,7 juta, plus bonus 1 keilmuan mahal, apa itu tentang extreme business model. Nah ini ya, extreme business model ini adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah bisnis yang bisa langsung cuan profit miliaran, bahkan di tahun pertama. Nah, tadi Alwan Dariya tuh di salah satu dashboard saya kan, yang miliaran juga tuh kan profitnya tiap bulannya. Nah, itu mau gue bungkus gaskin gitu. Nah, tinggal di bagian ini nih, di bagian ini, teman-teman mau lebih atau enggak gitu kan. Kalau kayaknya kan udah cukup saya beli, sekarang juga kasih link saya gitu ya. Kasih saya linknya gitu kan. Nah, boleh dibantu Kang Didi, disen di kolom chat, link launchingnya yang mana, link penawarannya yang mana, landing page-nya, nanti saya coba tampilkan. Kalau misalkan di sini aja udah cukup, ya sudah cukup. Saya nggak usah kasih bonus special, ataupun bonus istimewa, ataupun bonus gendengnya gitu. Karena ini kayaknya Kang Dewa udah lebih dari cukup. Saya makasih Kang Dewa, ilmu ini udah ring banget. Jadi udah langsung join aja lah. Ya, ini udah lebih dari cukup gitu ya. Alian jadi kayak begitu kan. Atau Anda mau lebih juga? Kalau mau lebih, ya munggu. Kita coba buka penawarannya gitu ya. Tapi saya nunggu dulu Kang Didi, ntar dulu. Ada linknya kan? Udah, udah di-share di chat, di kolom chat. Bentar, mana? Ketutup sih kan, Wah. Mana? Bentar, chat lagi. Uh, bonus gendengnya. Bentar, saya coba tampilin dulu halamannya ya. Atau gini, apa namanya, link di kolom chatnya, di-post dulu. Supaya teman-teman bisa nge-klik. No-ankan dulu chatnya. No-an, mana no-an? Masih cerana. Nah, ini. Nah, silahkan teman-teman. Klik dulu linknya tuh. Saya coba tampilin dulu ya. Sebelum saya tampilkan bonus spesial dan bonus istimewa ataupun bonus gendengnya ya. Nah, ini halaman khususnya. Saya tampilin dulu. Tadi udah tau harganya ya. Harganya di bawah 1 juta. Saya kasih tau juga. Supaya pembanding aja ini. Mahir copywriting saya dulu dijual ada 850. Dewa selling 900. Jual lari 1 juta. Workshop 7,7 juta. Accelerate ke 40 juta. Ini saya kasih tau aja ke Anda supaya pembanding gitu kan. Nah, tadi barusan itu 500 sekian dan dapat semua materi. Jadi, sangat-sangat terjangkau banget dibandingkan dengan video yang teman-teman dapat. Nah, ini ya. Alamannya, teman-teman. Kalau di klik, klik dulu deh. Dapatkan, nah ini ya. Belajar gimana saja dan kemas saja langsung dari halinya. Dapatkan video pembelajaran kualitas dan super practice untuk dikatakan penghasilan Anda. Jadi, goal-nya adalah Siap Pintar ini adalah platform edukasi. Jadi ya, e-course pembelajaran yang pengennya bantu teman-teman semua itu untuk bisa penghasilan lebih banyak dengan kehilangan yang dibagikan. Nah, ya. Di sini ada, udah dijelasin. Kenapa? Pemateri adalah praktisi ahli. Kita juga sangat selektif untuk mengambil pematerinya. Dalam hal ini, proyek pertama siap itu kan saya nih. Next, yang kedua nanti ada siapa kita undang gitu ya. Terus, ilmu yang dibagikan selalu gampang diperhatikan. Materi disajikan dengan visual yang menarik. Bahasa yang mudah dikerti. Ya, kayak tadi ada dengerin saya kalau paham ya, dan banyak dagingnya kurang lebih kayak begitu. Cuma di dalam bentuk video pasti yang bisa diulang-ulang. Materi pembelajaran fokus pada yang menghasilkan. Yang menghasilin itu nggak usah diajarin lah ya. Nge-fek ke duit. Dilengkapi dengan cerita contoh dengan case tadi, ya. Ini ya. The more you learn, the more you earn, semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Itu adalah meset yang saya tanamkan dari dulu. Belajar ilmu baru untuk inginkan penghasilanmu. Otak lebih encer, penghasilan lebih top chair, ya. Ini proyek pertama adalah dengan saya. bisa dibaca lah. Mungkin beberapa diantara udah kenal, gitu ya. Nah, ini ya topiknya. Course 1, video 1 tuh, bukan video ya, karena ada 4 video isinya. Course 1 itu judulnya Raksim Biz Model. Rancangan Biz Model miliaran. Buat Anda pebisnis, brand owner, pebisnis yang pengen bangun bisnis, itu cocok untuk setup bisnisnya. Tonton dulu. Supaya bisa potensinya langsung miliaran, ya. Kedua, selling on the street, jualan di atas panggung. Ya, course yang kedua, ada 3 video. Ya, itu apa namanya, ilmu-ilmu yang jarang dibuka di luar, tuh, ya. Yang ketiga, content marketing. Ada 4 video. Ya, sinilai 5, 4, 9 juga. Personal brand, nah ini menarik, ya. Personal branding, 3 video dan durasinya panjang-panjang. Ini solo buat teman-teman makin kebayang cara bangun personal brand-nya. Bahkan dari minus, ya. Saya berkali-kali dari minus, mulai ditagi investor 7,7 miliar, dibully Indonesia, sinilisya, gitu. Tapi Alhamdulillah bisa asis lagi, kan. Saya dapat kepercayaan lagi, gitu ya. Storytelling, ada 3 video. Dan cover setting ada 2 video. Nah, masing-masing videonya nanti setelah launching, ya, saya kasih tau aja ya, setelah launching, berarti kurang lebih dalam seminggu ini kita launching, ya. Setelah launching, harganya tuh masing-masing videonya adalah 5,49. Tapi di masa launching ini, di masa seminggu launching ini, semua barusan itu, ya, bahasanya tuh adalah beli satu dapat 6. Jadi, beli satu course, dapat 6 course. Jadi, 5,49 tuh yang awalnya kali 6, ya, yang awalnya kali 6, ini cuma 1, gitu. Jadi, harganya cuma 5,49, diskon 83%. Kalau Anda di titik ini sudah minat, gitu ya, tertarik aja, ini udah sebungkus, mumpung ngehemat 83%, gitu kan, dibandingkan nanti pada saat beli setelah seminggu depan, ya, ditunda-tunda, nanti naiknya gila, gitu kan. Langsung klik beli sekarang. Klik beli sekarang, nah, ini datanya diisi, namanya, ya, dan seterusnya, gitu ya, nama lengkap, nomor WA, alamat email, ini contoh ya, boleh Anda isi, kalau yang udah ngeklik, nama lengkap, Dewa Eko Proyoga, ini contoh aja ya. Nomor WA-nya, nomor WA-nya ada di, grup juga, itu ya, pribadi, gitu kan. Password, apalah terserah ya. Nah, bikin, ya, pastikan kuat, istinya, kombinasi, huruf, angka, dan segala macem. Nah, ini sudah sama Kang Didi, tadi sudah disetting, harganya harga promo launching, jadi, nggak usah dimasukin kupon, jadi sudah 549. Kalau udah, Anda bayarnya pakai apa, misalkan pakai Chris, ya, atau pakai Becahatan Asper, klik ininya, dan di ujung terakhir adalah, buat pesanan. Ya, akhirnya tunggu, sudah. Sudah aku ngera, oh email gue, sudah terdaftar ya, berarti namanya, nanti emailnya dibedain, di WK Prioga, misalkan, .management. Ini contoh saja ya, buat teman-teman, silakan disesuaikan. Kalau loading, berarti tadi, satu gitu masuk, meruduh banyak orang langsung. Tapi alhamdulillah, termasuk cepat ini ya, Kang Didi menyesiapkan, website-nya. Sudah, tinggal kuris bayar, tinggal, 550 ribu lah kurang lebih ya, dapat 6 video tadi langsung, bisa Anda belajar langsung disitu, yang harganya, pastinya, kalau di peratilin itu, sangat mahal, dampaknya, dan bisa memberikan penghasilan, lebih besar lagi buat Anda. Baiklah teman-teman ya, nah sekarang, saya coba buka lagi chatnya, ada yang mau tahu, apa bonusnya? Bonus special, dan bonus, dendengnya? Ntar, saya aktifkan dulu. Mau apa teman-teman? Kalau cukup, ah Kang cukup, nggak usah, saya mah nggak butuh bonus yang lain, itu aja ya, mantap. Saya nggak usah bagi-bagi. Karena ada effort buat saya nanti, di webinar lagi, soalnya di bonusnya. Linknya hilang, linknya nanti dimunculin lagi, karena kan masih chat ya, masih di chat, masih rame. Oke, saya jelasin dulu ya, slide-nya dulu, saya beresin dulu tadi. Nih, tampilin dulu ya, silahkan simak dulu baik-baik, 400 orang yang stay, ya berarti kurang lebih ada, ada lima puluhan tuh, tadi yang, oh nemental, ah, ah, ah gitu, resistent tuh, ah, entah agak ada duit, enggak apa, biarin aja, kita nggak baperan, sampai 10 orang yang ngimak, tenang aja gitu sama ya, di resiko nggak akan ketukar gitu kan, kalau emang udah rezekinya, nggak akan kemana kan gitu, itu message penting disitu ya. Lanjut, nih, di mana lagi Anda bisa dapatkan 6 ilmu keren selain, selain di siap pintar. Tadi 6 ilmu keren ya, 6-nya tuh extreme piece model, piece model, personal branding, comfort selling, storytelling, content marketing, dan selling on the stage, 6. nah ini bonus special dari saya teman-teman, bonus specialnya adalah, nah, saya akan bikin jadwal khusus, ya, saya baru saja udah lihat kalender saya, di tanggal 28 Juni 2024, kurang lebih di pekan depan, berarti 8 hari setelah hari ini, ya, akan kita bikin webinar, kayak begini nih, ini kan daging nih, ya, insya Allah ya, nah, ini akan kita bagi tentang scale up bisnis gila-gilaan, bagaimana, saya menge-scale perusahaan saya, yang awalnya cuma 1 miliar, 2 miliar sebulan, jadi 8 miliar sampai 10 miliar sebulan, bagaimana kita menge-scale bisnis, yang awalnya cuma 5 miliar setahun, jadi 100 miliar lebih dalam setahun, ya, itu sekali lagi ya, itu kalau di workshop itu, muahal, hasil lah itu punya, kalau ada yang ikutan workshop saya, pasti tahu, bagaimana saya mengisi workshop gitu kan, buka-bukaan, belak-belakan, dapur gitu kan, nah, nanti di webinar itu, kita coba akan sampaikan polanya seperti apa, di tanggal 28 Juni 2024, jam 8 malam, jadi silahkan diagenakan, ya, cukup sampai di sini, mau yang lain, mau-mau yang lain, ini, kita lihat kegeridian-nya orang, ya, kalau greedy, butuh komen maunya banyak tuh, notifikasi di layar saya lebih dari 26, saya belum buka chatnya ya, mau lagi ya teman-teman ya, nah, ini bonus lainnya adalah pastinya, ini khusus yang beli semasa launching doang ya, kalau udah lewat launching kan, kan launchingnya seminggu nih, udah lewat launching, mereka gak akan dapat ini, jadi sayang aja sih, yang udah launch, oh iya, nah kan, kan privilege-nya buat Anda yang gercep, ya, nah, bonus istimewanya adalah dari saya, kita gak cuma ngebagiin video, kita akan berikan juga slide-slidenya, ini jarang-jarang nih, biasanya kalau slide itu kayak, disembunyiin kan, misalnya kalau slide-nya, kita mah kagak ngebagiin slide-nya, ya, Anda nanti buat ngajarin lagi ke tim, buat ngulang-ngulang kan, bisa ya, slide PDM Extreme Business Model, Selling on the Stage, Content Marketing, Personal Brand Hack, Magic Storytelling, dan Overselling, jadi, di dalam hal ini, gak cuma dapet videonya, tapi juga dapet slide-nya, itu gila sih, jarang-jarang yang kita bagiin, materi yang bagiin slide-nya, bayang ya, cukup sampai di sini, mau lagi, kalau mau, komen mau, kalau lebih dari 100 yang komen mau, kita lanjut, kalau enggak, stop ya, oh, banyak yang komen, oh, lanjut ya, dari sini aja teman-teman, saya belum menyampaikan bonus kejutannya, bonus gendengnya nih ya, ini masih berdua bonus, bonus timur sama spesialnya doang, itu value buatannya tuh mahal banget loh, seriusan, ya saya lagi, saya akan praktek di lapangan ya, saya udah, terlihat bikin workshop, bikin camp, mahal-mahal kan, yang bayaran cuma 549 tadi kan, dapet segitu mudah, dapet jutaan itu, tapi lagi-lagi kan, bahasanya, kalau bisa saya bayar lebih murah, untuk dapat bayar, value lebih gede, kenapa saya harus, dapet yang kecil gitu, wah, gue dibalikin sama kalian gitu, oke, kalau mau nih ya, kalau mau teman-teman semua, saya coba buka dulu, slide-nya, apa chat-nya, terus e-book, e-book yang mana nih, saya udah siapin, e-book yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya, affiliate, nanti ada affiliate-nya di siapin, nanti ada, nanti bisa di confirm, di sesi sebelum penutup, mungkin disampaikan, pengenalan platformnya kayak gimana ya, ada, buat affiliate nanti ada ya, setelah launching, oh iya kan, ada, oke siap aja lah teman-teman, kita support maksimal, nah terakhir teman-teman, ini sedikit saya, bonus gendengnya, ataupun, yang, stack over-nya dari saya adalah, ini ya, special over-nya adalah, satu, Anda dapat modul extra funneling, itu gila sih, workshop saya, sering kalian harganya 7,7 juta, Anda dapat modulnya, saya ikutin workshop, nah itu udah mahal tuh, aduh ini, ini asli ini, dikasih-kasih bonus semua ini, aduh, arah-arah, pokoknya Mariskim akan ketukar, mau gue bagiin-bagiin aja ya, dari awal, saya tuh udah ngelarang-ngelarang, tadi ya, darah siadapur, tapi ya terserah lah, terserah, karena teman-dewa lah ya, kita kan ada grupnya tuh, teman-teman, buat teman-teman yang join, gitu ya, disiapin tadi kan ada grupnya, kalau teman-teman yang udah ikutan, ibu affiliate pasti juga tau ya, saya kalau udah, bahwa balesin chat tuh gila gitu kan, kecuali saya lagi ada meeting ya, mungkin saya akan stop dulu, kalau udah ini, gas terus gitu kan, nah ini teman-teman nanti, monggo, ya modul extra funneling kita bagiin, teman-teman pelajari buka, nah ini semoga memberikan gambaran, gimana cara melakukan, sebuah bisnis, digital marketing yang bisa, works gitu kan, omzetnya miliaran, profitnya juga miliaran, itu, udah disini aja nih, ini doang, itu udah value-nya gila, dua, nah ini, brand arsitektur, personal branding saya, dapur nih, ini gak boleh dibuka sebenernya, saya buka kan teman-teman, si Dewa tuh gimana sih, baru personal, ada brand arsitektur namanya, ya, ya itu kalau teman-teman tahu, itu bisa kebayang, gimana cara bangun narasi, gimana cara, mendesain sebuah personal brand, gitu kan, ya saya kurang apa sih teman-teman, rusaknya personal brand saya, rusak ketika saya, dituduh penipu, 7,7 miliar, rusak ketika saya dibully si Indonesia, hanya gara-gara, keputusan rumah tangga, gitu kan, wah, tapi alhamdulillah, zina Allah, follower saya terus naik, terus juga sekarang karyanya makin tumbuh, banyak ngajak kolaborasi, sekali lagi ya, ini semua hasil yang fadil roh, semua tersinallah, cuma kan, sunatullahnya nih, apa nih yang saya lakukan, saya coba lakuin sunatullahnya, gitu, ini saya bagiin yang nomor 2, brand arsitektur, dan contoh-contohnya gimana, gitu ya, 3, man-man supersonic operating, supersonic operating adalah workshop saya, sinilah 7,7 juta, itu man-man yang detail banget banyak, saya bagiin buat teman-teman, free, cuma-cuma, itu detail, belajar itu bisa kebayar, gimana cara bikin copy rating, yang bisa, powerful, supersonic, cepat, dan bisa diaplikasikan, untuk banyak jenis bisnis ya, 4, man-man extreme productivity, banyak yang nanya dan penasaran, gimana kan dia bagi waktu, ya, di saat sibuknya bangun 41 brand, ya, saya juga masih sempat halakoh, ngaji, masih sempat, jemput anak tadi saya seharian, jemput anak, dua-duanya, gimana cara itunya, itu man-man-man sudah bagiin, di sini productivity, jarang juga dibuka keluar, saya bagiin ke teman-teman, di book tadi, yang sekarang itu sudah beredar banyak, 65 ribu downloader, tapi sekarang sudah hilang, di peredaran, karena saya tarik, nah sekarang saya bagian buat Anda, ngeri-ngeri, asli ini di luar kendali saya, saya nggak tahu bonus-bonus ini, sebelumnya nggak tahu ya, asli saya, itu pokoknya bonus kejutan, itu selalu kejutan, buat sebuah pihak lah, termasuk buat partner, ebook personal branding sendiri, di Facebook, buat Anda pemain Facebook, kalau pengen buat personal branding, ada caranya, silahkan Anda, mainkan di bagian situ, ya, personal brand-nya sendiri, cek list-nya, saya siapkan juga, jadi Anda yang alihkan-alihkan personal brand, menjadi influencer, content creator, business owner, reseller, affiliate, gas, penulis, 8, nah ini ya, menarik, contekan comfort selling, reseller, kalau Anda bisnis yang berbasis, reseller, ataupun pasukan, affiliate dan sejenisnya, ada contekannya yang saya kasih, ya, tinggal pakai aja, OP Paste lah, ya, itu works, jadi dari awalnya, cuma 5 ribu pasukan, sampai 65 ribu pasukan, saya rekrut pasukan reseller, waktu itu, ya, 9, ini menarik juga, contekan saya si TS Ninja, buat Anda yang pemain, yang jualan, yang seringkali, bingung ditolak, kalau, ih harganya mahal banget, aku nanti tanya, suami aku dulu ya, sering ngalamin kayak gitu, gimana cara balesnya, itu ada contekannya, nembalinnya, ngelawannya, ataupun balesnya gimana, kita namanya, waktunya TS Ninja, waktu itu, saya yang bikin modul saya, yaudah, saya bagiin aja lah, ya, terus sekarang juga, apa namanya, teman-teman, udah mulai, pada bisa eksekusi di online gitu kan, nggak harus lewat sales plan offline gitu kan, nah, terakhir adalah, video rekrut webinar, bangunan sistem affiliate dan referralmu sendiri, jadi kita pernah webinar kayak gini, kita rekam, itu ngebahas tentang affiliate marketing, dan juga referral system, itu yang mengubah, omset salah satu perusahaan kita, yang awalnya cuma 600 juta, sampai 6 miliar dalam sebulan, sekali lagi ini semua, ini semua ya, tak ternilai, mahal, dibandingkan Anda yang cuma keluar 549, dapat ini semua, diudah yang kayaknya miliaran gitu kan, itu yang bisa, Alhamdulillah, perusahaan saya salah satu, profit diangkat miliaran tiap bulan, ya, satu doang itu, belum dikali beberapa brand, ada yang sekali closing 100 juta gitu kan, pokoknya mah, bagiin lah, saya jarang ada, apa namanya, sesi kayak begini, maka setiap kali ada begini, saya rasa menunfaatkan, jadi tunggu apa lagi, join siap pinter sekarang, klik link yang ada di, kolom chat, gitu teman-teman ya, dan yang barusan, ini saya informasikan juga, ini urgensinya nih, urgensinya nih ya, jadi kalau Anda, nggak beli nggak jadi masalah, sekali lagi ya, saya nggak pernah rugi ketika Anda nggak beli, catat baik-baik, saya nggak rugi kalau Anda nggak beli, tapi coba Anda bayangkan, kalau misalnya Anda yang lewatin ini, dan lebih dari 1x24 jam, ya, itu pasti udah rugi tuh, kalau sama ya, yang beli 1 juga berhasil, kalau beli banyak ya Alhamdulillah, gitu-gitu, ya silakan buat teman-teman semua, yang memang pengen join di siap pinter, dapetin 6 video saya, yang sudah saya rekam sengaja, buat teman-teman, dan dapetin suguh dan benefit tadi, silakan klik link yang ada di kolom chat, dan itu berlaku, 2x24 jam, mungkin 1x24 jam terlalu pendek, ya, jadi kita berlakukan 2x24 jam, silakan daftar malam ini, transfer malam ini boleh, atau besok juga jadi masalah, oh iya nanti kita perlu up lewat email dan juga WA, gitu ya, kang, slide-slide bonusnya kita ambil lagi kang, belum SS, oke, bentar, atau mungkin saya bukain contoh-contoh slide ininya ya, bonusnya ya, nih, ini contohnya nih, saya coba buka, bentar, ini semakin dilarang, malah semakin diumbar semua nih, bonus-bonusnya ya, parah, parah ini, parah asli, ini asli-asli, saya liatin chat saya ya, kalau nggak percaya, saya bener-bener ngelarang ya, nah ini ya teman-teman, tampilannya setelah yang liat, udah ada, udah masuk, ini bonusnya pinter, XDP saya ya, ada 9, nah 10-nya kan, rekaman video, berarti nanti dia akan ada rekaman berupa file, karena ini berupa VDP dan XMind semua, ini contoh-contohnya, teman-teman bisa, lihat sendiri, supersonic misalkan kita buka ya, supersonic operating itu main map, isinya, nah ini, tuh, ya, masuk template-template di bagian kiri itu, kelihatan nggak? Belum, belum ada, belum ada, pindahin coba, oh ini dipindahin ya? ya pindahin dulu, oh iya, caranya kamu mah, nggak, 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 nah, nah ini udah, contoh, kalau supersonic operating, ya, jadi, bahasanya tuh, kalau Anda tipenya, males belajar, yang dengerin lama, udah baca gini tuh, ngeliat-liat udah paham, misalnya lo tuh, template contoh-contohnya tuh, asli ini dapur, aduh, parah-parah ini, atau misalkan saya buka filenya yang, yang saya script, nih, contoh saya script ya, ini Chase Ninja, nih, contoh tuh, harganya malah amat tuh, banyak tuh balesan, jadi Anda bisa variasi tuh, nggak usah diajarin lagi tim-timnya, udah saya siapin, ini dapur semua tuh, nanti aja belinya pas diskon ini, ya, tinggal contoh. Gitu ya, pokoknya mah, karena tadi, lebih lagi, saya adalah seorang praktisi bisnis, lebih dari 14 tahun, yang senang bikin modul, senang bikin slide, memudahkan teman-teman, apa, ketika ada murid yang susah, saya senang gitu kan, yaudah, akhirnya saya bikin modulnya, slide-nya, webinarnya, videonya, e-booknya, bukunya, checklist-nya, semuanya lah, nah, ada kalanya, ketika bikin itu, pengen ngasih lebih kan, makanya pada saat, ada siap-pintar, video, apa yang bisa kita deliver ke UMKM, yang bisa lebih, ya tadilah, ya bonus-bonus penjutan dari, ada yang nanya, apa aja tadi kan, bonusnya belum saya SS, tampilin dulu ntar, terakhir gitu ya, yang special offer, yang special offer yang ini, ntar, kalau tadi ya, sebelum, yang pasti ada dapat, webinar bareng saya dulu, webinarnya, ini ya, dari sini ya, webinar scale up, ini satu, yang ini cuman, yang dapat ini, cuman yang pas-masa launching, jadi sebenarnya kalau ini mah, beli tanggal 3 dari hari sekarang, juga bisa gitu, cuman yang tadi bonus tadi, cuman 2x24 jam, ini mah akan, seminggu juga dapat mereka, ya, plus ini, ini juga sama tuh, seminggu beli pun, nggak jadi masalah, Anda nunda seminggu, nggak jadi masalah gitu, tapi kalau yang ini, yang ini nih, yang special offer, hanya untuk 2x24 jam, kalau Anda, melewatkan 2x24 jam, melewatkan malam ini, atau besok, udah, walaikum, nggak akan dapat, dan saya orangnya komit, bisa dicek, orang-orang yang ikutan, pembeli e-book saya kemarin, di 17, apa, di affiliate, yang nggak, ini nggak dapat, file-file ya kayak begininya, beda tapi topiknya, beda-beda, gitu ya teman-teman ya, semoga diberikan gambaran, silahkan, Kang Didi bisa di-share linknya, di kolom chat, dan di bagian ini, saya kembalikan ke Kang Didi, untuk pengenalan siap pintarnya, atau penjelasannya, dari saya mungkin cukup sekian dulu, terima kasih, terima kasih, sekali lagi ya, sekali lagi saya ucapin, terima kasih ini, buat Kang Dewa ya, dan buat tentunya, para partisipan di webinar ini ya, yang stay ya, yang stay sampai, 370-an ya, yang tidak melewatkan, satu detik pun ya, yang tidak melewatkan, satu materi daging pun, aduh saya sampai bergetah ini, ngomongnya ya, tadi ngeliat bonus-bonus, tadi yang dimuncul-muncul, itu benar-benar, di luar skema sebelumnya ya, di luar skema sebelumnya ya, nanti saya kasih lihat nih, sebenarnya, materi-materi yang tadi gratisnya, juga saya larang ya, contohnya, semoga kelihatan ya, contohnya nih ya, coba ya, kelihatan gak ya, Kang asli nih, mau di share ini, ini rahasia resep dapur ya, resep dapur banget ya, nih, cuman akhirnya, sama Kang Dewa di share juga, sebenarnya saya khawatir ya, khawatir banget lah ini, waduh, tapi kata dia, katanya, rejeki gak akan ketukar ya, rejeki gak akan ketukar, oke lah, gak masalah lah, kalau gitu ya, apa, rejeki gak akan ketukar ya, nanti saya mau ngilangin, remove pinnya dulu nih, semoga layar saya yang ada di depan ya, semoga layar saya yang ada di depan nih, yang kelihatan ya, nah, ini ya, jadi buat, apa, yang udah join disini, terima kasih banget, udah nyimak ilmunya ya, udah nyimak, walaupun gratisan juga, gratisan daging ya, apalagi, yang berbayarnya ya, udah, udah tadi ya, disebutin, sudah tater nilai harganya ya, materi-materi yang tadi, mudah-mudahan udah dicatat ya, udah dicatat, udah ditulis lagi ya, walaupun gratisan juga, bukan nilai gratisannya ya, tapi, hal yang di sharingnya itu, bener-bener, bisa dibilang, hampir tater nilai juga ya, karena rahasia-rahasia dapur, yang orang lain tuh, belum tentu ya, orang lain belum tentu, ikut nge-share juga ya, karena yang namanya, apa, secret resep itu ya, seperti sep itu, jarang orang yang mau nge-share ya, itu tuh jadi keepnya dia, itu tuh jadi andelannya dia ya, entah itu nanti mau bikin, menu apa, masakan apa, itu bener-bener secret resepnya dirahasiakan ya, seperti KFC ya, ada 10, bahan-bahan rahasia, yang itu tuh gak pernah di-share, nah, ini nih Kang Dewa nih, agak-agak, seperti julukannya ya, gendeng gitu ya, semua di-share, dan saya kaget ketika, udah bonusnya ditambahin lagi, bonus, bonus, bonus ya, hampir ada 3 ya, kalau saya hitung ya, bahkan 4 mungkin ya, ada 4 bonus yang di, yang diberikan ya, nah, buat teman-teman ya, buat teman-teman yang udah join sekarang, boleh nanti yang di-click, di-click aja ya, boleh ke, httpsiapintar.com, atau, httpsiapintar.com, slash launching, boleh lah, yang mana aja lah, itu pilihan lah, nanti sama aja, mengarahnya ke, produk launching ini, nah, bonus-bonus yang diberikan tadi itu, hanya berlaku 2x24 jam, hanya berlaku 2x24 jam, jangan sampai disiasiakan ya, dan itu juga udah saya sharing, udah saya sharing di grup ya, di grup PA, grup ya, kalau ada yang ketinggalan, kalau ada yang ketinggalan, bisa masuk lagi ke grup, nanti klik linknya di sana ya, saya cek juga beberapa, udah dapat notifikasi, udah transfer, dan udah aktif ya, kelasnya udah bisa, udah bisa di, apa, diakses langsung ya, boleh, nanti komen juga ya, yang udah transfer, ini gak lama lagi ya, gak nunggu, 1x24 jam, hanya 2 menit lah, 1 menit, 2 menit, kelasnya udah bisa, udah bisa langsung diakses ya, seperti itu ya, tuh, ada done-done, udah payment ya, kupon kodenya, gak pakai kupon ya, gak pakai kupon, jadi langsung aja, kalau pakai kupon, lama-lama lagi lah, udah saya, harga coret ya, udah harga diskon, udah langsung bisa, transfer ya gitu ya, harganya 549 ribu lah ya, nanti kalau ada apa-apa support ya, ke grup aja disitu, ada nomor, CS ya pintarnya, ada 2 orang ya, yang akan ngebantu ya, yang akan ngebantu teman-teman, yang udah check out ya, gak kebuka, lemot, HPnya, oh lemot, HPnya ya, saya ini yang deg-degan ya, saya yang deg-degan, servernya takut ngedown ya, mudah-mudahan servernya, udah saya tak atik ya, mudah-mudahan stabil, sampai beres launching, dan selanjutnya, dan selamanya ya, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan ya, saya tadi merangkum, apakah nanti ada afiliatnya, nah afiliatnya nanti ada ya, setelah launching, kita bikin kontes ya, insya Allah kita bikin kontes ya, kita bikin kontes, buat teman-teman yang udah join di grup juga ya, yang udah join di grup, bisa mengafiliatkan, tapi tentunya bonus-bonus, yang tadi udah gak ada lagi ya, kalau udah selesai, pre-launching ini ya, semua bonusnya hilang, semua gitu, apalagi nih yang, Kang ini bisa untuk immerse palu, gadang gak Kang, di materi-materinya bisa ya, apalagi ada, materi ekstrim, bisnis model, nah itu sih, kunciannya di ekstrim, bisnis model, nah itu tuh, lagi-lagi ya, rahasia dapur Kang Dewa, dibongkar semua ya, saya sebenarnya ngeri ya, ngeri-ngeri sedap benarnya ya, semuanya dibongkar, beliau emang kalau seri, gak tanggung ya, gak tanggung, entah itu apa motivasinya, saya gak ngerti ya, apakah memang dulunya, ketika ikutan e-course, ikutan workshop, udah bayar mahal-mahal, terus materinya, gak aplikatif, materinya, gak bisa dipraktekan, jadi beliau ngerasa, ingin balas dendam gitu ya, tapi balas dendam dengan kebaikan ya, dia nge-share materinya tuh, bener-bener bisa dipraktekan, bisa dipahami, walaupun sama pemula ya, nah itu ya, yang harus kita pahami juga ya, saya gak tau motivasinya apa ya, apakah dia balas dendam, atau emang, ya udah sharing ya, kalau sharing, gak tanggung-tanggung gitu, walaupun harganya cuma ratusan ribu ya, walaupun harganya ratusan ribu, tapi value-nya tadi ya, value-nya tak ternilai, ini dari tadi ada yang nanya, ada bing-bingan gak kan, gak ada ya, kalau bing-bingan beda lagi ya, masuk lagi ke jualaris ya, di jualaris itu ada mentoring, nah itu ya, kalau mau bing-bingan, kita ada lagi produknya jualaris ya, jualaris, nah disitu, itu bisa mentoring ya, bukan bing-bingan lagi, tapi mentoring, nah itu produknya beda lagi ya, ada di jualaris ya, besok mengadain webinar jualaris ya, besok mengadain webinar juga ya, ada komunitas untuk saling bahas, untuk saat ini belum dibikin grupnya ya, belum dibikin grupnya ya, nanti ke depannya, kemungkinan apakah ada, untuk member siap pintar ini, biar bisa diskusi dan lain-lain, nanti kita pikirkan lah, kita service dulu ya, service dulu buat yang pre-launching ini, nanti sambil berjalan, kita coba ya, kita coba formulanya seperti apa ya, siap, kalau ada webinar jualaris, di-share ya, kan siap, nanti saya share juga ya, nanti saya share juga di grup ya, ada lagi yang ingin ditanyakan ya, ini tanya jawab aja lah, sesi tanya jawab lah, boleh sama saya ya, terutama, untuk platform siap pintarnya ya, untuk platform siap pintarnya ya, untuk FBAs-nya, belum ya, untuk sekarang, cut-rease ya, untuk FBAs-nya belum ya, mudah-mudahan ya, berikutnya ya, kita bisa kolaborasi dengan, memang yang expertnya ya, yang udah berpengalaman, udah banyak studi case-nya, nanti kita undang ya, kita undang di siap pintar, memang siap pintar ini sebuah platform ya, sebuah platform, bukan, bukan hanya untuk Dewa Eka Pra Yoga, ya enggak ya, enggak, ini sekali lagi platform ya, nanti pematerinya, para-para praktisi berikutnya gitu, akan kita undang, bertahap lah, bertahap, ini karena platformnya masih bayi ya, kalau ini tuh, masih bayi ya, baru lahir sekarang ya, teman-teman sebagai saksinya ya, sebagai saksi lahirnya platform siap pintar ini ya, malam Jumat ya, semoga menjadi malam yang berkah ya, buat kita semua ya, seperti itu ya, cocok untuk yang belum punya usaha, atau bisnis kan, nah sebenarnya sih harusnya punya bisnis dulu lah, punya usaha dulu ya, 2x24 jam ya kan, betul, 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 buat Bang Naner, yang sudah lunasi, konfirmasi kemana, enggak perlu konfirmasi ya, semua udah otomatis by system ya, Bang Naner, putar aja ya, semua udah otomatis by system, tunggu aja 1-5 menit lah, udah otomatis teraktifasi, cuman untuk bonus-bonusnya nanti ya, di upload berikutnya lah, enggak di share sekarang gitu, nanti setelah mungkin beres launching, atau setelah 2 hari ini, baru kita upload ya, si bonus-bonusnya ini, karena ini memang bonus-bonus kejutan ya, di luar saya sendiri, pengelola si siap pintarnya, bonus-bonus ini tuh, belum di infokan ke saya sebelumnya ya, jadi mohon maaf, kalau memang ketika udah beli, Kang bonusnya mana, riwe gitu kan, itu belum ya, karena ini bonusnya bener-bener kejutan banget, saya pun enggak tahu, bonusnya di share segitu banyaknya, value-nya tak ternilai, itu bener-bener saya enggak tahu ya, terus baru join Kang gitu ya, terima kasih Kang Dewa, dan Pak Moderator, mohon izin, oke oke, terima kasih ya, terima kasih ya, 2x24 jamnya sampai 22 Juni, betul, sampai 22 Juni ya, sampai 22 Juni ya, sampai 22, boleh dijual lagi ilmunya, tidak ada ya, disitu ada syarat dan ketentuannya, sebelum klik, silahkan dibaca, syarat dan ketentuannya ya, sebelum, akadnya jelas ya, akadnya di halaman check out, silahkan syarat dan ketentuannya dibaca ya, Bang Wahyu ya, izin banget ya, mohon maaf, tidak bisa dijual lagi ya, tidak bisa dijual lagi ya, saya immerse palugada, belum punya bisnis dan brand, apakah worth it, nah nanti disimak aja, disesuaikan ilmu-ilmunya ya, harusnya sih bisa ya, harusnya bisa ya, makasih Kang Didi, DFP dan Kang Didi, izin live, oke terima kasih ya, Kak Hani Medan, terima kasih ya, kalau pengusaha jasa bisa nggak, bisa sih ya, harusnya bisa ya, karena disitu ada, ada personal branding ya, ada, ada extreme business model, dan lain-lain, pokoknya, apa, ini banget lah, daging banget lah, cara rekrut reseller, agen skin care, bisa juga ya, disitu ilmunya, terima kasih ilmunya, berkas selalu izin, oke terima kasih ya, mungkin saya udahin ya, saya udahin dulu nih, apa, webinarnya kali ini ya, atau ada yang ditanyakan lagi, boleh lah, sebelum inilah, satu menit lagi ya, satu menit lagi, siap order Kang, mantapisang Kang Helmi, siap, Kang Helmi atur nuhun ya, apresiasinya ya, sudah support, siap pintar ya, link pembeliannya ya, link pembeliannya ada di grup, ini ya, di grup waiting list, atau langsung aja, httpssiapintar.com, slash launching, atau kesiapintar.com langsung ya, nanti udah ada penawarannya disitu ya, offeringnya udah ada disitu ya, terima kasih banyak ya, sepertinya udah, udah pada, izin mengundurkan diri ya, sepertinya kita juga, harus undur pamit ya, cuman beberapa info terakhir nih, yang saya highlight lagi ya, bonus-bonus tadi, hanya bisa didapatkan, di 2x24 jam setelah launching ini ya, setelah tadi jam 8 launching, jadi, di tanggal 22, itu bonusnya udah gak ada ya, ini akad kita ya, ini akad kita, di tanggal, nanti juga di landing page, akan saya tuliskan dengan jelas ya, bahwa, bonus-bonus itu hanya akan didapat, sampai tanggal 22 Juni ya. Dashboard sudah ada, tapi link kelas belum bisa masuk, kenapa ya, udah bisa ya, kalau udah, kalau udah statusnya selesai, udah bisa masuk ya, Kang Aris, jejak kaulah karir, Kang DP dan Kang Didi ya, saya sudah tep ya, terima kasih Kang Dewa, Kang Didi, sama-sama ya, sama-sama ya, semoga saya bantu doa juga disini, yang join disini, yang komen disini, yang beli disini, semoga segala urusannya dilancarkan ya, segala masalahnya diberikan jalan keluar, rizkinya diberikan rizki yang barokah, berlimpah ya, dan mudah-mudahan juga, dalam hari ini, atau seminggu ke depan, dapat rizki yang tidak terduga-duga ya, let's cut rizki yang tidak terduga-duga. ada lagi, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum lab ya, sebelum lab, terima kasih Kang Dewa, sama-sama ya, Kang Silvia, terima kasih, sama-sama juga ya, sama-sama juga ya, tadi ya, langsung aja ke siapintar.com ya, saya ucapin terima kasih ya, tanpa partisipan yang hadir, event gratisan ini, ilmunya daging, nggak ada apa-apanya ya, tanpa teman-teman semua ya, sampai jam, sampai 22 Juni, jam 12 malam ya, Kang Didi, betul-betul, sampai jam 12 malam, tanggal 22 Juni ya, setelah itu, bonusnya hilang, setelah itu bonusnya hilang ya, setelah itu saya bikin, produk bonus yang lain lagi ya. Ini Kang Didi yang pendor sejoli ya, betul-betul, betul, Kang Budi Permana Gunawar, betul ya, Kang apa ada selain TPT webinar malam ini, yang ini, nggak di-share ya, yang ini, atau mungkin, mungkin bisa jadi juga ya, ini juga, kalau buat yang beli, mungkin bisa kita share lah, si rekamannya ini ya, mungkin bisa kita share juga rekaman ini, dan slide-nya ya, tapi yang ini tadi, saya belum confirm sama Kang Dewa, nantilah, dibahas-bahas lagi ya, link bonus webinar di-share di mana, Kang, nanti udah ada langsung di member area ya, Kang Muhammad Ridwan ya, memang ini kan, apa, benar-benar surprise ya, benar-benar kejutan, saya juga sebagai admin, dan pengelola siap pintar, nggak dikasih tahu sebelumnya bonusnya apa aja, jadi belum dimasukkan di web membershipnya, sekali lagi izin, mohon maaf ya, karena memang ini bonusnya, bonus dadakan semua ya, pokoknya nanti setelah launching ya, ataupun di masa launching ini, bonusnya udah bisa diakses gitu ya, bonusnya udah bisa diakses ya, ya, makasih Kang Didi sama-sama ya, Kang Rian Wijaya, terima kasih banyak ilmunya, Kang Dewa dan Kang Didi moderator, ya, terima kasih sama-sama ya, kirion rata-rata dosinya berapa kali, rata-rata satu jaman ya, ada yang satu jam, ada yang satu jam kurang, ada yang satu jam lebih, kalau nggak salah ya, Kang Didi, nggak namahin bonus nih, udah, udah ya, tadi ya, bonus yang webinar, bikin sistem affiliate membership itu, sama saya ya, sama saya webinarnya, itu udah lah, bonus dari saya lah, itulah bonus dari saya lah, bonus dari saya ya, Kang Budi Permana ya, Nuhun Kang, saya selalu sama-sama ya, makasih Kang Didi, Kang Dewa, jajak pengelolaan sukses berkah ya, sepertinya sudah ya, tidak ada lagi, informasinya udah begitu jelas, saya sampaikan ya, silahkan, amankan, amankan, di masa-masa launching, tujuh hari ini, tapi, bonusnya tadi, hanya untuk dua hari ya, hanya untuk dua hari, sampai tanggal, 22 Juni, jam 12 malam, habis itu bonusnya gak ada lagi, habis itu bonusnya gak ada lagi, dimana Kang pembeliannya, langsung ke, HTTPS, atau langsung aja, siapintar.com, itu satu, atau siapintar.com, garis miring, launching, semuanya sama aja, linknya mengarah ke, produk launching, e-course dari siapintar ini, bundling 6 kelas, plus bonus-bonus yang tak ternilai tadi, dengan harga, yang 549 itu, saya kira sih worth it banget ya, worth it banget sih, terutama malah orang, mungkin belinya, beli bonus sebenarnya ya, sebenarnya beli bonus ya, sebenarnya beli bonus ya, produk utamanya mungkin, aduh, kayaknya mah udah, saya udah pada tau semua nih, ilmunya, kayaknya yang di bonusnya ini, saya perlu, nah itu amankan ya, amankan. Oke Kang, terima kasih saya udah check out, bonus dan special offernya, ditunggu di upload, oke ya, bonusnya saya izin, mohon maaf, nanti di upload berikutnya, karena ini memang sekali lagi, bonus surprise, tidak direncanakan sama sekali, saya nggak tau ya, saya nggak tau, jadi, memang belum saya upload, ini juga saya sebagai, adminnya juga kaget ya, kaget ya, produknya juga keren, Bang Eko ya, sama-sama ya, terima kasih ya, semoga, produknya juga bermanfaat ya, produknya bermanfaat nih, kalau nggak ada lagi ya, kalau nggak ada lagi, kita akhiri ya, kita akhiri ya, izin saya sebagai moderator, dari Siap Pintar juga ya, saya pengelola dari Siap Pintar, untuk launching pertama, berkolaborasi dengan Kang Dewa Eka Prayoga, berikut-berikutnya, semoga dihadirkan ya, dihadirkan orang-orang yang tepat, dihadirkan mentor-mentor yang tepat, dihadirkan pengajar-pengajar yang tepat, untuk membersamai Siap Pintar, yang siap membagikan ilmunya, tanpa ditutup-tutupi, yang siap membagikan ilmunya, dibuka dapurnya, yang siap membagikan ilmunya, untuk kita semua member Siap Pintar ya, Siap Pintar, semakin pintar, semakin menghasilkan, saya dari Siap Pintar, mewakili juga Kang Dewa Eka Prayoga, izin pamit ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya,